Oke selamat sore rekan-rekan mudah-mudahan kalian tanpa kesulitan masuk ke ruang Zoom ini sore hari ini kita akan berbagi satu sama lain dinamika kalian mengerjakan bab dua dan kita akan masuk ke bab tiga nah yang penting teman-teman untuk bab tiga ini adalah seperti bab dua bab tiga ini menjadi alat yang penting banget untuk mengerjakan bab empat maka alat ini perlu kita tampilkan dan tanpa keraguan nanti pembaca melihat alat kerja kalian jadi alat kerja ini tidak boleh kita sembunyikan dari publik agar kita bisa melihat kekuatannya dan mungkin juga kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada padanya lalu setelah kita selesai dengan bab tiga nanti kita akan siap-siap ya kalian meminta keprodi untuk meminta surat izin penelitian jadi mulai minggu depan kita harapkan ya maksudnya minggu depan itu setelah apa hari Jumat atau hari Sabtu ya berarti Seninnya diharapkan kalian sudah mulai menyiapkan surat izin penelitian agar kita bisa segera masuk dalam proses yang akan meminta waktu yang lumayan panjang ya untuk penulisan skripsi kalian Oke Mari kita mulai dengan melihat lagi yang kalian kerjakan selama satu pekan ini apakah masih ada pertanyaan kalau ada silahkan kalian bagi nah saya akan mulai saja dengan menyebut salah satu dari kalian Renata Pij silahkan mulai berbagi bab dua apakah ada kesulitan dalam penulisan kalau ada kesulitan apa kesulitannya sehingga kita bisa membantu silahkan sus Hai selamat sore Romo dan teman-teman semua ya selamat sore untuk dua Romo saya yang mengalami kesulitan namun nanti Romo yang akan coret-coret dan merevisi tapi sejauh saya mengerjakan saya tidak mengerjakan saya tidak mengalami kesulitan Romo namun saya mengalami kesulitan di bab tiga Romo Oke top silahkan sus saya jujur saya ini tidak pandai untuk merangkai kata dan memerangkai kata dan mengatakan bahwasan dari sengkara saya sedang mencari ya membuat rangkuman maksud saya membuat rangkuman dari bab dua baru masuk ke dalam bab tiga Romo saya masih merangkum dan belum semua saya kerjakan namun di dalam bab tiga ini awal saya mau mengulas tentang gambaran umum dari paroki bintaran sendiri juga namun saya mengalami kesulitan di sini karena saya belum bisa keluar harus isolasi karena kemarin tesnya positif jadi belum bisa keluar paroki untuk meminta mencari buku atau meminta data-data tentang latar belakang paroki bintaran namun setelah yang saya dapat dari Google saya ada beberapa yang sudah saya masukkan di sini Romo nya saya butuh referensi yang belum saya dapatkan lalu visi misi dari paroki sendiri baru yang B saya masuk dalam metode penelitian begitu Romo jadi di bab dua dan bab dua saya tidak mengalami kesulitan namun bab tiga saya sedikit mengalami kesulitan disi Romo oke suser mulai sore ini ya silahkan buka di YouTube ada sebuah grup band tahun 90-an namanya adalah bisjem ya disitu dia punya lagu bukan pujangga ya mungkin aku bukan pujangga yang pantai merangkai kata ya rapopo sus memang kita bukan pujangga ya maka yuk kita belajar ya dalam menulis lalu ini sus prinsipnya adalah bab tiga itu fokusnya adalah metode penelitian ya jangan nulis tentang paroki dulu suster itu ada di bab empat ya wah suster ini semangatnya harus kita apresiasi ya karena nulis bab tiga sudah mikir bab empat ya jadi suster sebelum masuk tentang paroki detail sejarahnya dan macam-macam itu harus didahului dengan metode penelitiannya dulu nah metode penelitiannya suster itu metode penelitian apa kualitatif kuantitatif R&D pustaka atau yang lain sus silahkan cerita dulu metode penelitiannya apa sus metode penelitian saya kualitatif Romo kualitatif ya metode penelitian kualitatif itu metode penelitian apa sih kalau boleh kita bedakan dari kuantitatif kurang-kurangnya metode kualitatif yang mau saya teliti ini ah gimana saya mau mengumpulkan data dari narasumber yang akan saya komo untuk memperoleh data-data yang valid itu Romo oke nanti karena sudah mulai ae ae ya di bab tiga prinsipnya gini ya temen-temen metode penelitian ini mungkin beberapa dari kalian kita seringkali kurang fasih ya untuk omong nah kalau kita merasa kurang fasih mulai dari istilah metode penelitian itu sendiri nah suster boleh ini ya definisi metode penelitian itu apa ya sehingga nanti kalau ditanya itu sudah ada jawabannya disini tinggal diambil ya daripada nanti suster mikir-mikir lagi ya ae ae nanti kalau ada dosen penguji yang enggak sabaran itu loh ya jangan ae ae langsung ke poin saja ya bunuh waktu aja ya nah bagian-bagian yang menurut suster kelihatannya saya agak kesulitan untuk bisa mengartikulasikannya itu yang perlu ditulis suster jadi misalnya suster mengantisipasi ya mungkin ada dosen yang mau menguji pengetahuan saya tentang penelitian kualitatif bedanya dengan kuantitatif dengan pustaka dengan arendi atau yang lain nah itu kalau suster kelihatannya saya kayaknya lemah nih untuk bisa menanggapi pertanyaan itu langsung ya improm itu kalau ditanya saya langsung keluar pengetahuannya tentang itu maka ditaruh aja di depan misalnya metode penelitian sendiri menurut Pak Sugiono misalnya ya itu ada beberapa disebut aja suster pengetian kuantitatif lalu yang lain yang lain dan yang terakhir yang akan saya gunakan dalam pengetian ini adalah kualitas jadi tidak hanya disebut ya tetapi langsung diberi saya memprioritaskan memprioritaskan itu bisa disebut pada akhir atau disebut pada awal ya jadi bisa jadi menyebutnya adalah kualitatif kuantitatif dan sebagainya ya nah lalu diterangkan metode penelitian kualitatif itu metode penelitian yang gimana sih ya secara umum yang pembaca terutama yang awam terhadap metode penelitian ini akan nanti terbantu nanti akan ini ya misalnya nanti tidak membuat generalisir apa ya atas kasus yang ini akan berdasarkan nah nanti ada istilah-istilah tertentu ya misalnya kalau kuantitatif itu cenderung memakai kata responden untuk subjek penelitian sementara penelitian kualitatif itu lebih akan menggunakan kata informan nah nanti bisa diterangkan sus kalau misalnya informan itu apa ya dibedarkan dari responden ya lalu nanti apakah ini ya wawancaranya terstruktur semi terstruktur atau tidak terstruktur ya nah saya punya catatan untuk semua ya jadi mulailah dengan definisi misalnya metode penelitian ya itu ada berapa jenis ya dan baru kalian masuk ke metode penelitian yang kalian pakai lalu diberi keterangan ya jangan pelit-pelit memberi keterangan karena seringkali dalam ujian justru bab tiga ini yang dikejar-kejar dan kita kadang-kadang untuk menjawabnya itu kesulitan ya karena ini memang butuh abstraksi ya maka kalau kalian merasa lemah di situ bagian bab tiga ini harus digemukin dikit ya sehingga nanti kalau kamu ditanya kamu langsung membaca aja dari situ karena udah kalian siapkan ya secara lebih sistematis lalu termasuk nanti misalnya waktu dan tempat penelitian ya kalau ada definisinya tentang waktu dan tempat ditulis dulu baru kemudian waktu dan penelitian kualitatif dalam skripsi ini mulai bulan apa sampai bulan apa ya lalu di mana lokasinya jadi mulai dengan definisi dulu ya baru pada paragraf selanjutnya kita bicara tentang yang lebih detail ya jadi saya nggak hanya akan menampilkan misalnya waktu dan tempat penelitian di mana gitu ya itu terlalu langsung ya tetapi mungkin untuk pembaca kalau memang ada keterangan ya bisa dimasukkan di situ ya biar konsisten ya karena akan mulai ya misalnya metode penelitian itu dipahami oleh pakar ini sebagai titik-titik-titik lalu dalam penelitian ini penelitian ini penelitian ini nanti harus konsisten ya akan menggunakan metode penelitian kualitatif misalnya ya lalu dengan apa wawancara terstruktur atau apa begitu ya dan juga untuk keterangan-keterangan pada gajian-gajian yang lain ya dari metode penelitian oke kalau di tempatnya suster yang metode penelitian isinya apa saja yang sudah ada di tempat saya metode penelitian itu adalah terbelakang penelitian romo permasalahan tujuan penelitian manfaat penelitian tempat dan waktu penelitian jenis penelitian narasumber penelitian teknik dan instrumen kumpulan data lalu teknik teknik kumpulan data itu saya menggunakan wawancara observasi dan triangulasi romo lalu teknik analisis data saya menggunakan kumpulan data reduksi penyajian data dan verifikasi data itu romo lalu yang terakhir laporan hasil penelitian nah misalnya teknik tadi ya yang terakhir itu nanti perlu konsisten dengan bab empat ya jadi suster mulai dengan mengumpulkan data mereduksi data lalu mendisplay data ya lalu menyimpulkan data misalnya ya nah jadi nanti ini ya metode penelitian itu bukan aksesoris ya kalian harus mengikuti langkah-langkah pokoknya yang kalian pilih gitu ya ketika nanti masuk ke bab empat ya jadi nanti ya datanya dikumpulkan ya entah lewat sumber pustaka misalnya buku-buku atau peringatan parogi misalnya ya itu kan lumayan banyak kita bisa dapat data ya tentang parogi itu ya atau lewat data yang memang disetorkan oleh parogi kekosupan ya kalau itu boleh kita akses itu kan sebenarnya datanya juga sudah ada ya nanti tinggal diklarifikasi ya ini tahun berapa ya dan diharapkan yang paling updated tentu di misalnya buku parogi ada yang tahun 90-an atau apa tapi suster mencari data yang lebih updated ya itu gitu sus ya jadi metode penelitian itu sebenarnya nanti saya harap ya di kelas metode penelitian itu strukturnya sudah jelas sehingga tinggal kita ikuti saja ya jadi jangan ditambah-tambahi jangan dikurangi karena itu kata-kata sudah agak standar ya dan nanti kalau kamu membuka macam-macam deskripsi kurang lebih isinya mestinya tidak terlalu jauh berbeda tetapi tentang parogi itu nanti baru kapal 4 ini jadi masih betul-betul metode penelitian belum isinya ya jadi apa alat kerja apa yang saya gunakan nanti untuk mengerjakan bab 4 itu maksudnya kita nulis bab 3 maka nanti antara bab 3 dan bab 4 perlu bisa dilihat ya misalnya saya menggunakan kualitatif tapi namanya bab 4 kok saya ini kuantitatif banget ya cara melihat datanya lalu itu enggak konsisten ya salah satu harus kita ambil keputusan sebenarnya mau kualitatif atau kuantitatif dalam penelitian terus nanti kalau informannya dijanjikan 15 tapi yang ada di teks itu cuma 3 orang ya itu nanti kamu bisa dibuat ya karena lalu yang 12 dimana maka harus terwakili ya suara mereka ya nanti i berapa gitu ya meskipun nanti perlu diberi klarifikasi ya karena mungkin istilah informan buat beberapa dosen terutama yang sangat kuantitatif mungkin mereka tidak terlalu familiar ya kadang-kadang kalau i berapa gitu bingung ya maka mungkin nanti pada awal misalnya i itu maksudnya adalah informan kemudian disingkat i ya jangan langsung disingkat sehingga nanti kalau dikejar itu kamu langsung saya sudah mengklarifikasi bahwa i1 itu berarti informan satu ya begitu suster masih ada pertanyaan sus cukup Romo makasih Romo suster mau siapa yang lanjut suster pilih salah satu teman yang ada disini Arum Romo Arum yuk Mbak Arum selamat sore Romo ya selamat sore Mbak Arum Romo untuk bab 2 nya saya masih kesulitan dalam mencari referensi untuk bentuk kegiatan pendampingan iman yang cocok untuk orang muda lalu untuk yang bab 3 nya saya masih ini di masih belum bagus juga karena mirip dengan apa yang dialami suster Renata karena kemarin juga belum sempat ketemu Romo Parogi karena sedang isolasi mandiri jadi belum sempat ya jadi nanti ini ya teman-teman terutama karena konteks pandemi yang penting sebenarnya kamu bisa berkomunikasi ya apapun media yang kamu gunakan apakah tidak harus selalu ketemu dengan Romo Parogi in person ya atau on-site ya tetapi yang penting bahwa Romo apa ya kurang lebih tahu yang akan kamu lakukan dalam penelitian ini dan tidak keberatan sebenarnya itu aja yang penting ya maka listen dulu lalu nanti resminya itu ya dengan spread dari Prodi ya ketika kamu sudah proposalnya kurang lebih sudah punya kelayakan untuk kamu berikan ya kepada berbeda terutama parogi kalau memang subjek penelitian kamu berada di sebuah parogi tertentu ya nanti mungkin agak berbeda ya kalau misalnya subjek penelitian kamu memang lebih ke pustaka ya karena metode penelitiannya metode kepustakaan ya itu lalu yang catatan saya yang kedua untuk kamu adalah bab dua itu tidak mencari dulu Arum ya itu kamu cari nanti setelah kamu bab empat ya jadi tugas bab dua adalah terutama melihat ya dari karya-karya akademik yang dilakukan oleh orang lain bukan kamu ya apa yang sudah dibuat apa yang sudah dikerjakan jadi kamu jangan berpikir dulu apa yang akan kamu lakukan itu memang belum saatnya ya maka kalau kamu di bab dua ada itu harus dipindah tempatnya bukan disitu bab dua terutama adalah melihat dalam kajian terkait orang-orang yang sudah melakukan riset atas tema yang dekat dengan tema kamu ya bahkan mungkin beberapa judulnya persis ada yang mirip tetapi lokasinya berbeda ada yang mirip lokasinya sama atau ada sesuatu yang terkait dengan itu ya nah itu tempatnya kajian terkait lalu kerangka teoritis adalah berdasarkan kerangka-kerangka teoritis dari penelitian-penelitian itu lalu untuk kepentingan kamu kamu mencari teori-teori mana yang akan kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan riset kamu maka catatan saya adalah bab dua kamu yang mencari bentuk-bentukan itu bukan disitu tempatnya karena kalau begitu kamu sudah selesai dengan bab tempatnya jadi dan itu bukan tempatnya bab dua ya baik Romo yuk sudah Arum atau masih ada pertanyaan metode penelitian kamu apa Arum metode penelitian saya kualitatif deskriptif kualitatif deskripsi kira-kira gampang gak sih menerangkan kualitatif deskripsi kalau saya tanya langsung kurang ini sih Romo cukup sulit untuk ya udah kalau itu berarti kamu Arum harus menerangkan ya kualitatif deskripsi itu apa lalu kalau ada istilah-istilah lain misalnya kualitatif yang lain ya itu kamu perlu apa ya tahu bedanya karena beberapa dosen itu senang sekali untuk tanya metode penelitian mereka akan mengejar kamu disitu dan saya berharap kalau kamu udah masuk bab empat bab tiga itu udah terlampau maka kalau ada informasi-informasi yang kamu merasa tidak terlalu fasil untuk ngerangkanya tulis di bab tiga ya baik Romo jadi misalnya metode penelitian deskriptif itu dibedakan dari metode penelitian kualitatif yang lain apa saja yang ada di daftar pustaka yang kamu baca ya bahkan kalau kamu perlu bahwa misalnya metode penelitian yang lain itu diterangkan secara singkat ya gak apa-apa karena memang agar orang lain tahu tentang itu bedanya ya atau apa kesamaannya sampai titik tertentu ya karena kalau kita aja nggak bisa ngerangin apalagi pembaca maka dalam arti tentu ada sisi edukasinya juga ya saya membuat metode penelitian saya dari pihak saya jelas dan dari untuk kepentingan orang lain lalu mereka bisa belajar ya tanpa harus misalnya karena keterbatasan waktu keterbatasan pustaka mereka tidak harus beli bukunya Pak Sugiono dulu ya agar tahu apa yang kamu maksud dengan metode penelitian kualitatif yang nondeskriptif itu ya lalu sama seperti yang saya katakan pada suster Renata adalah setelah kamu memberikan definisi ya atas ini penelitian kualitatif deskriptif lalu untuk kepentingan skripsi kamu ini lalu gimana sih jadi mulai membahasakan yang semula definisi itu dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kami ya jadi jangan hanya diterangkan penelitian deskriptif tapi untuk skripsi itu lalu jadi gimana penelitian deskriptif gitu Mbak Arum terima kasih Romo ya sudah pertanyaannya sudah Romo yuk Arum pengen siapa lanjut Roslinda Romo Oke Kak Ros 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 lagi ke kamar mandi Romo Oke Roslinda baru ke kamar mandi mau Mbak Kori kisah Romo yuk kalau saya saya masih berada di bab dua Romo soalnya masih oke terus apa yang kamu lakukan dengan bab dua Kori minggu ini ini Romo kan yang bab dua itu saya belum apa rangkuman dari bab satu itu saya belum terlalu matang membuat membuat itu terus ada sebagian yang saya perbaiki belum selesai oke jadi prinsipnya ini ya Kori ya yang ingin yang bisa menjadi jembatan antara bab satu dan dua itu tentu adalah pertanyaan risikmu itu apa Mbak Kori ya pembaca perlu disegarkan pertanyaan risiknya apa sih jadi pembaca itu tidak perlu buka buka lagi halaman halaman kamu yaitu merepotkan ya untuk pembaca maka mereka perlu kita bantu jadi latar belakangnya apa berpuncak pada pertanyaan itu ya lalu penting untuk sebelum melangkah lebih lanjut dalam penelitian kamu dan itu berarti bab empat ya kamu perlu melihat penelitian-penelitian mana yang relevan dengan atau terkait dengan pertanyaan riset kamu itu ya maka kamu ingin belajar dari para pakar metodenya kerangka teoritisnya kalau ada lalu hasilnya dengan kerangka teoritis tertentu dengan metode-metode tertentu itu apa ya terjawab enggak pertanyaan riset yang mereka ajukan karena nanti kita akan kalau itu menjawab siapa tahu kerangka teorinya saya bisa gunakan ya tokoh-tokoh tertentu itu gunanya ya kalau kita bergabung dalam komunitas akademik jadi ada kerendahan hati dari pihak kita untuk tidak tutup mata ya bahwa sudah ada karya-karya yang bagus tentang yang mencoba menjawab pertanyaan yang senada dengan pertanyaan skripsi saya ya lalu yang kedua kalau saya merasa kita metode penelitiannya juga nanti kerangka teoritisnya itu perlu sesuatu yang baru lalu kalau sudah ada ya saya mengaku ya tentang ini sudah ada lalu saya ingin melengkapinya dengan apa nah itu tempatnya bab 2 lalu langsung aja ke bab 3 ya ini kori sudah nulis apa tentang bab 3 karena mestinya itu sudah kamu lakukan di semester lalu ya tentang metode penelitian kori sudah nulis apa bab 3 saya itu tentang penelitian desain penelitian tempat dan waktu seperti itu oke hanya tiga itu sama kamu kualitatif, kuantitatif, R&D, data ANU, kepesakaan kuantitatif kuanti atau kuali kuanti ya oke pertanyaan ini ya angket atau apapun sudah ada ada sih Romo tapi saya itu masih belum yakin oke kamu bisa share screen tidak bisa Romo soalnya saya oke nanti kamu bisa itu ya kamu share di grup ya biar saya lihat ya karena waktu kita nggak banyak ya kori ya dan saya berharap minggu depan kalian sudah masuk ke 4 ya karena minggu depan itu sudah Maret ya teman-teman ya maka saya harap bab 1 sampai bab 3 itu kita jangan lama-lama disitu ya karena itu waktunya sebenarnya sudah diberikan di semester 7 ya maka hal-hal yang belum lengkap di bab 3 dilengkapi ya apa yang harus ada di metode penelitian yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen kalian ya jangan sampai ada bagian yang lepas ya mestinya ini masuk di bab 3 metode penelitian tetapi karena keterdiluran saya lalu nggak masuk ya karena itu akan jadi masalah dan kalau belum lengkap ya kita belum bisa minta surat dari Prodi ya untuk kita mulai melakukan riset ya terutama kalau itu melibatkan pihak lain kalian harus membawa bab 1 sampai bab 3 ya ketika kalian memberikan surat itu ya bahwa memang kalian siap ya untuk masuk ke bab 4 ya oke gitu jadi Corey apa yang harus kamu lakukan setelah pertemuan ini sampai minggu depan ya saya mencari penelitian yang sesuai dengan pemerintah saya lain sebagainya ya dan bab 3 ya Corey ya kamu harus selesai dengan bab 3 ya jangan ini ya jangan kendor ya teman-teman ya Maret itu sudah di depan mata kita dan 2 bulan itu tidak panjang ya jadi jangan sampai nanti kamu bulat-balik ke bab-bab sebelumnya nanti nggak selesai selesai bab 4 sendiri butuh konsentrasi yang sangat tinggi ya maka kurang lebih kamu nggak bisa mulai dengan bab 4 kalau bab 2 nya belum mantap bab 3 nya juga masih cari-cari ya jadi apa masuk bab 4 itu sudah dengan fondasi yang kuat ya kurang lebih meskipun barangkali nanti hal-hal kecil perlu dipoles ya tetapi hal yang basic harus kamu ini ya karena kamu mungkin nanti juga harus pemertanggung jawab kan kalau diajak omong sama Romo nya ya atau sekretariat parogi nya kalau itu melibatkan parogi ya jangan menunjukkan kesan bahwa kalian ini nggak siap sebenarnya atau belum siap ya untuk mengerjakan tugas ya karena hal-hal itu mungkin akan ditanyakan ya metodenya apa kamu akan wawancara dengan berapa orang itu nggak bisa kira-kira ya dalam metopen saya yang saya bayangkan adalah berapa orang usianya apa kriterianya apalagi ya lalu instrumennya apa ya itu harus apa ya kamu tutup teks itu sudah bisa omong dengan mereka ya jadi jangan main-main ya dengan mitra penelitian kita ya itu harus sangat clear cut ya jadi nanti kita juga nggak akan melakukan oh ternyata salah ya saya akan melakukan wawancara ulang itu tidak ada dalam skrip kita ya sekali wawancara kecuali kalau kemudian kita membutuhkan informasi lebih lanjut ya tapi mengubah pertanyaan itu nggak profesional oke yuk lanjut Corey kamu mau lanjut siapa oke jadi Corey masih banyak ya yang harus dikerjakan ya makasih omong kamu sampai minggu depan harus selesai yuk yuk halo Romo selamat sore ya selamat sore jadi kalau saya di bab 2 saya sudah mengerjakan yang Romo menyuruh saya kemarin itu yang dimana itu dari YouTube atau media itu digabungkan saja menjadi satu agar tidak terlalu gemuk seperti Romo yang bilang nah lalu disini Romo saya langsung tambahkan beberapa pengertian yaitu kayak seperti orang muda katolik dan paroki Romo disitu saya tambahkan paroki agar lebih panjang kamu oke lalu untuk bab 3 disini bab 3 ini saya membahas rencana penelitian yang berjudul itu aktivitas pengguna aplikasi YouTube sebagai media KTKC online bagi orang muda katolik paroki Santoluka sekaya Kalimantan Utara di bagian ini saya menjelaskan jenis penelitian tujuan penelitian subjek dan objek penelitiannya waktu dan tempat penelitian teknik dan alat pengumpulan data serta teknik analisis data Romo seperti itu kalau bab 3 saya Romo ya itu kurang lebih yang harus ada di bab 3 ya maka nanti teman-teman yang bagian dari metode penelitiannya belum selengkap itu harus dilengkapi ya metode penelitian kamu apa? trans? metode penelitian saya itu deskriptif kualitatif Romo kualitatif deskriptif atau deskriptif kualitatif mana yang harus duluan? kalau dari saya mungkin deskriptif kualitatif mungkin kalau dari si Arum tadi kualitatif deskriptif nomor yang benar ya nanti dicek ya bahasa Inggris itu kebalik ya teman-teman kalau deskriptif kualitatif itu berarti kualitatif deskriptif ya kalau bahasa Indonesianya ya jadi yang di belakang jadi yang di depan lalu yang di depan jadi yang di belakang ya kalau istilah itu dua kata gitu ya nah itu penting ya karena itu basic banget ya karena kamu nanti kalau tidak bisa bahkan menyebutkan mana yang di depan mana yang di belakang ya nanti bagian-bagian lain nggak dibaca kamu cuma dikejar di bagian itu saja ya maka klarifikasi soal istilah itu perluan kualitatif deskriptif atau deskriptif kualitatif ya karena kalau deskriptif kualitatif itu kamu yang penting itu adalah deskriptifnya sementara kualitatif itu keterangannya atau kata sifatnya ya sementara kalau kualitatif deskriptif itu yang pokok adalah kualitatif deskriptifnya itu adalah kelanjutan dari kualitatif kualitatif seperti apa? kualitatif yang deskriptif Oke, sejauh ini Bapak 3 kamu Sudah lengkap atau gimana? Jauh, saya pengen tahu Sejauh mana Kalau saya punya ini Cuman anunya sih, Romo Kayak bingungnya itu Di mungkin bagian wawancaranya Karena saya di sini kan Mungkin wawancaranya itu melalui WA, Romo Itu nggak jadi masalah atau gimana, Romo? Ini ya Jadi Kita perlu nanti memilih Dari macam-macam Sarana wawancara itu Mana yang paling mumpuni Untuk mendapatkan data Kalau di tempat kamu Zoom gitu bermasalah nggak? Zoom lumayan, Romo Kalau Anu masih bisa Tapi kalau misalnya kayak mau menampilkan Share-share video gitu Nggak bisa sih, Romo Cuman kalau untuk saling bicara-bicara Masih bisa, Romo? Ya, misalnya itu ya Karena itu kan lebih gampang kamu rekam Jadi prinsipnya adalah Data apapun itu bisa Karena nanti kan kamu perlu Mendisplay data itu Tidak hanya mengumpulkan Dan juga bahkan melakukan reduksi atas data itu Jadi ambil aja seperti yang kamu alami sekarang ini kan Kalian semua nggak ada yang membuka kamera Dengan saya Maka nanti sebenarnya yang dibutuhkan adalah Tidak harus format yang sangat ideal Atau misalnya dengan responden kamu Yang penting Misalnya menit pertama Dia kelihatan whatsappnya Kamu punya dokumentasi tentang itu Lalu yang setelah itu Lebih audionya aja Mereka boleh mematikan videonya Yang penting adalah Terjadi komunikasi antar kamu Sehingga Benar-benar wawancara Yang terjadi Dan pertanyaan-pertanyaan kamu Memang kamu sampaikan semuanya kepada mereka Lalu misalnya nanti kamu merasa Kalau saya butuh Apa ya Wawancara lebih lanjut Dan mungkin saya masih membutuhkan Dan ketika wawancara pertama Barangkali ini apakah Mau ini lagi Apa ya Zoom lagi Atau melalui WA Yang penting adalah Nanti itu menyulitkan pengumpulan Informasi kamu Tidak Terutama Kalau dari WA Nanti Memindah-mindah Seperti itu Gampang tidak kira-kira Atau Yang penting adalah Media apapun yang kamu pakai Itu nanti Memudahkan kamu Ketika nanti akan Di bab empat Mengumpulkan Mereduksi Mendisplay Menyimpulkan Karena nanti Kemungkinan kan Sebagian harus masuk Lampiran Nanti Mana yang paling Membantu kamu Termasuk Misalnya nanti Dalam ujian skripsi Kamu mau Mendisplay beberapa Bukti kamu melakukan Wawancara Jadi misalnya Ada Audio yang kamu ambil Ini salah satu Informan Ini percakapan yang terjadi Antar kami Itu dalam ujian bisa ditampilkan Sehingga Semester tahun lalu Saya agak menguji Salah satu Dari kakak kelas kalian Bahkan dua tahun Di atas kalian Karena Tidak kelihatan sama sekali Ada hasil wawancara Karena Semuanya itu Sudah Ditampilkan Tanpa kutipan Lalu saya Mengajukan pertanyaan Bagaimana Saya tahu Bahwa kamu Tidak menipu saya Dalam menampilkan data ini Karena di lampiran Juga tidak ada Dan itu Agak sulit Dipertanggungjawabkan Meskipun kamu Jujur melakukan pilihan Tapi saya Tidak menemukan Bukti apapun Dan Di bab kamu Kamu Terlalu Merapikan Semua wawancara Nah nanti Di bab empat Itu ada bagian-bagian Dimana Kita mendisplaynya Tidak harus Semuanya Kita katakan Sendiri Tapi beberapa Harus Kita beri tanda kutip Agar suara Para informan Atau responden Itu Tentara Jadi tidak Semuanya Sudah saya rapikan Tetapi Istilah-istilah tertentu Tetap kita jaga Bahwa ini Milik mereka Jadi tidak Dirangkum Semuanya Misalnya Informan satu Mengatakan Ini Tidak ada Kutipan langsungnya Semuanya Sudah kamu rapikan Itu bisa mengurangi Bobot skripsi Kamu Lalu yang kedua Adalah Penguji Bisa Ini benar Hasilnya seperti ini Mana buktinya Nah ketika ditanya itu Kalau kamu punya Rekamannya Kamu bisa menampilkan Hasil rekaman itu Jadi nanti Hasil rekamannya Perlu dirapikan Juga dalam arti Dinamai Ini wawancara Dengan responden Mana Lalu pada Ranggal berapa Lalu kira-kira Isinya apa Sehingga nanti Ketika diminta Pertanggungjawaban Bahkan bagian Dari presentasi Kamu Waktu ujian Itu Ditampilkan aja Beberapa Hasil wawancara Menit Satu menit Tapi untuk menunjukkan Validitas Data yang kamu Kumpulkan Bahwa kamu Tidak Mereka-reka Hasil wawancara Tapi Suara orang itu Kedengeran Bahkan mungkin Fotonya Identitasnya Jadi kelengkapannya itu Tidak sekedar Namanya siapa Usianya berapa Tetapi juga Hasil percakapannya itu Yang Kemudian Membantu kamu Di dalam Mengambil Kesimpulan Lalu Juga mungkin Nanti Mengambil Usulan Kegiatan Dan seterusnya Jadi Bentuk Apapun Wawancaranya itu Yang penting Bisa Dengan mudah Kamu Simpan Dan nanti Ketika dibutuhkan Misalnya Bisa kamu Dengerin Itu kan Gampang Karena kita Bisa pause Dan macam-macam File-nya Juga Tidak akan Gede-gede Nanti Kalau BA Mudah Enggak Di Ambil Lagi Dan Dirapikan Dan seterusnya Lebih ke situ Pemilihan Alat Atau Media Untuk Mengumpulkan Data Terima Jadi Nanti Yang kedua Tentu Kesanggupan Dari Responden Atau Informan Kesanggupan Itu Bisa Zoom Kalau Dengan video Yang dimatikan Buat mereka Apakah itu Memubani Lalu WA Juga Sama WA Itu Kan Yang Repot Ngetik 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 Suali Kamu Memawancarai Dengan Suara Tapi Kalau Dengan Suara Nanti Juga Sama Kamu Harus Mentranskrip Itu Mana Yang Paling Aksesibel Jadi Dari Pihak Kamu Barangkali Yang Paling Semporna Tapi Buat Responden Atau Informan Barangkali Memubani Maka Harus Ada Nego Jadi Nanti Karena Ini Akan Menjadi Keputusan Maka Nanti Bisa Jadi Setelah Kamu Melakukan Wawancara Kok Ternyata Ternyata Agak Merepotkan Memakai Zoom Lalu Di Bab Tiga Kamu Diubah Kalau Kamu Di Tengah Jalan Mengubah Akhirnya Memakai WA Oke Masih Ada pertanyaan Frans Mungkin Yang Di Bab Dua Mungkin Saya Bisa Ngirim File Ke Romo Biar Bisa Dilihat Lagi Apakah Udah Ya Nanti Dikirim Ke Grup Baja Ya Karena WA Saya Banyak Sekali Jadi Ditar Grup Baja Gampang Terkumpul Disitu Oke Terima Kasih Romo Oke Yuk Frans Kamu Pengen Siapa Lanjut Saya Pilih Bergita Ajeng Oke Mbak Ajeng Yuk Lanjut Selamat Sore Romo Ya Selamat Sore Ajeng Silahkan Ya Romo Terima Kasih Selama Semunggu Yang Lalu Ajeng Udah Memperbaiki Apa yang Romo Katakan Lalu Untuk Menambahkan Dari Dari Sumber Sumber Baik Itu Dokumen Gereja Maupun Penulis Lainnya Kapan Gak Mencari Materi Materi Kamu Bisa Nemu Beberapa Ajeng Sudah Menemu Yang Menurut Ajeng Itu Mirip Mirip Dengan Penelitian Yang akan Ajeng Lakukan Oke Begitu Lalu Ditambah Dengan Penulisan Bak Tiga Ajeng Sudah Mencoba Melihat Kembali Metode Penelitian Yang Pada Perkuliahan Lalu Sudah Pernah Disingung Romo Lalu Bagian-bagian Yang Bak Tiga Kurang Lebih Sudah Jelas Seperti Miliknya Franz Tadi Itu Saya Kira Saya Temukan Di Banyak Deskripsi Yang Pernah Saya Bimping Kira-kira Sudah Lengkap Seperti Itu Ajeng Atau Kamu Masih Di Tengah Jalan Atau Bimana Ya Pada Bak Tiga Penelitian Yang Ajeng Uraikan Itu Ada Jenis Penelitian Lalu Tempat Waktu Penelitian Teknik Pengumpulan Pengumpulan Data Analisis Data Oke Apakah Ada Kesulitan Di Bagian-bagian Itu Pada Bagian Ini Ajeng Menulisnya Apa Yang Ajeng Paham Oke Nanti Baik Teman-teman Minggu Yang Lalu Saya Memberikan Beberapa Literatur Ada Banyak Banget Teman-teman Tentang Metode Penelitian Di Perpus Kampus Mestinya Juga Ada Terutama Untuk Kepentingan Mata Kuliah Metode Penelitian Dan Yang Tersedia Di Internet Juga Banyak Yang Penting Kalian Cari Di PDF Sehingga Kalian Bisa Mendapatkan Buku Atau Artikel Tentang Itu Bagian Ini Lumayan Rumit Karena Abstraksi Sehingga Kadang-kadang Kita Kesulitan Untuk Menggunakan Kata Kita Sendiri Untuk Omong Tentang Tema Yang Memang Ada Abstraksi Maka Bertumpu Pada Para Pakar Yang Sudah Nulis Tentang Itu Lalu Kita Parafrasakan Yang Penting Nanti Pada Setiap Bagian Dimana Kita Mengutip Kebasan Orang Itu Pastikan Tahun Penerbitannya Dan Halaman Penerbitannya Dicantumkan Jadi Jangan Hanya Menyebut Orang Ini Mengatakan Karena Kalian Pasti Akan Dikejar Halaman Berapa Dari Buku Dan Dan Di Ruang Ujian Kita Tidak Punya Waktu Untuk Buka Maka Dipastikan Setiap Kali Kalian Membaca Langsung Diberi Buku Terbitan Tahun Berapa Halaman Berapa Bahkan Kalau Ada Isilah Tertentu Misalnya Dikasih Tanda Kutip Satu Atau Tanda Kutip Dua Untuk Membantu Pembaca Termasuk Penguji Bagaimana Dari Buku Orang Itu Yang Kamu Ambil Kamu Citasi Karena Kadang-kadang Begitu Nanti Kalian Sudah Masuk H4 Kalian Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Buka Buka Lagi Literaturnya Untuk Melengkapi Jadi Sejak Awal Begitu Ada Penulis Yang Kalian Kutip Tahun Dan Halamannya Dicantumkan Dan Kalian Sudah Mulai Boleh Tentu Meskipun Masih Di Bap Tiga Kalian Sudah Menyiapkan Daftar Pustaka Jadi Pelan-pelan Tokoh-tokoh Itu Dipastikan Ada Di Dalam Daftar Pustaka Karena Sayang Sekali Karena Terburu-buru Dalam Penyelesaian Ada Banyak Tokoh Yang Dikutip Tapi Tidak Masuk Sama Sama Sekali Daftar Pustaka Nah Itu Para Penguji Bisa Mempertanyakan Orang ini Ngambil Dari Mana Dan Kamu Bisa Dikenai Plagiasi Dan Kadang-kadang Kalau Kamu Jawab Saya Lupa Tidak Mencantumkan Susah Diterima Maka Mulai Dari Bab-bab Yang Ada Terutama Kalau Kalian Mengutip Dipastikan Nama-nama Yang Kalian Kutip Terutama Orang-orang Yang Kamu Kutip Langsung Dimasukkan Ke Daftar Pustaka Tidak Perlu Urut Dulu Nanti Gampang Urut Itu Cuma Satu Detik Tapi Orang-orang Ini Perlu Masuk Di Dalam Termasuk Nanti Juga Kalau Kalian Mengambil Dari Sumber Digital Misalnya Dari Link Tertentu Itu Ya Dan Nanti Terutama Untuk Sumber Digital Kalian Bisa Ngecek Itu Diakses Pada Tanggal Berapa Tahun Berapa Bulan Berapa Dan Bahkan Sampai Jam Sekurang-kurangnya Sampai Hari Sampai Pada 25 Februari 2022 Dan Nanti Kalau Kalian Misalnya Pengen Sebelum Skripsi Dikumpulkan Ke Sampai Kalian Cek Lagi Apakah Linknya Masih Valid Dan Nanti Bisa Lalu Dicek Lagi Lalu Tanggal Terakhir Kamu Mengakses Sehingga Lebih Updated Itu Ajam Ada Pertanyaan Ajeng Untuk Bab Tiga Ada Dalam Bab Tiga Ajeng Menuliskan Teknik Pengumpulan Data Dengan Cara Wawancara Wawancara Tersebut Apakah Ada Batasan Responden Romo Dan Apakah Memungkinkan Jika Ajeng Menuliskan Pertanyaan Wawancara Itu Dalam Google Form Lalu Disebarkan Kepada Keluarga Katolik Di tempat Ajeng Penelitian Ini Responden Jumlah Responden Kamu Kuantitate Kuali Kuali Kira-kira Kalau Diberi Google Form Mereka Ini Perlu Diskresi Dari Pihak Ajeng Kalau Orang Tidak Kamu Tanya Langsung Kalau Dengan Google Form Itu Berarti Ada Media Yang Kita Gunakan Antara Kita Dengan Mereka Kualitatif Itu Seringkali Gini Yang Dibaca Itu Tidak Sekedar Yang Dikatakan Atau Dituliskan Tetapi Juga Hal-hal Lain Kualitatif Itu Kekuatannya Salah Satunya Gestur Tubuhnya Cara Dia Menjawab Apakah Google Form Memberi Ruang Untuk Itu Karena Kamu Agak Berjarak Dengan Lalu Kalau Kamu Tetap Memanggai Google Form Kamu Harus Memberikan Alasan Mengapa Tidak Wawancara Langsung Tapi Google Form Termasuk Menjawab Pertanyaan Seperti Yang Saya Ajukan Tadi Apakah Orang Bisa Menulis Secara Sangat Mendalam Di Dalam Google Form Yang Cenderung Orang Jawabnya Pendek Pendek Gitu Jadi Diskresinya Ada Di Situ Kira-kira Kalau Pakai Google Form Saya Bisa Dapat Jawaban Yang Kaya Tidak Dari Situ Tidak 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 Kutipkan Karena Saya Kebetulan Baru Nulis Proposal Juga Teman Teman Untuk Penelitian Dan Saya Memakai Kualitatif Juga Buka File Mudah Mudah Membantu Kalian Terutama Untuk Memahami Penelitian Kualitatif Sehingga Media Yang Dipilih Itu Memang Harus Hati-hati Sehingga Jangan Sampai Nanti Kalau Pakai Google Form Itu Kamu Jatuh Ke Kuanti Nanti Saya Ini Saja Ini Saya Saya Akan Taruh Di Cat Jadi Nanti Perlu Detail Dan Peneliti Apa Wawancara Saja Itu Belum Cukup Karena Wawancara Itu Masih Ada Detail Wawancara Terstruktur Semi Terstruktur Atau Tidak Terstruktur Sehingga Nanti Ini Baik Penguji Maupun Responden Metode Penelitian Namun Umumnya Tidak Usah Tapi Saya Ambil Apa Yang Diharapkan Dari Penelitian Kualitatif Sabar Sabar Sudah Sampai Akhir Bukan Nah Itu Yang Saya Tulis Untuk Mendapatkan Data Kaya Jadi Yang Kita Butuhkan Tidak Sembarang Data Tapi Data Yang Kaya Dari Para Penenun Di Sumba Berdaya Sebagai Informan Nah Ini Saya Karena Pertanya Kualitatif Saya Memakai Informan Bukan Responden Penelitian Kualitatif Ini Menerapkan Teknik Pengumpulan Data Melalui Narasi Diri Mereka Nah Kurang Lebih Yang Ajeng Lakukan Atau Teman-teman Yang Kualitatif Itu Sebenarnya Narasi Diri Tujuannya Sebagaimana Silverman Artikulasikan Mendapatkan Temuan Reset Yang Mengagumkan Dalam Realitas Sehari Lari Ad Visual Bersaya Dan Sebaliknya Maka Karena Saya Pengen Jawabannya Lebih Spontan Tidak Dibuat Buat Maka Dalam Maka Yang Dilakukan Adalah Dengan Wawancara Langsung Dalam Menanggapi Pertanyaan Panduan Dari Preset Informan Merdeka Untuk Melakukan Pengayaan Atasnya Nah Maka Maka Nanti Misalnya Dengan Metode Google Form Itu Jangan Jangan Informan Kita Hanya Menjawab Yang Kita Tanyakan Sementara Ketika Kita Wawancara Langsung Itu Mereka Bisa Menjawab Sesuatu Yang Barangkali Tidak Kita Tanyakan Tapi Ternyata Penting Banget Untuk Penelitian Sementara Dengan Dalam Relasi Dengan Google Form Itu Yang Tidak Ditanyakan Tidak Akan Dijawab Dan Ada Kemungkinan Yang Ditanyakan Pun Tidak Dijawab Dengan Baik Perisut Maupun Informan Berkolaborasi Dalam Memonstruksi Magna Dan Menghasilkan Pengetahuan Tentang Aktivitas Menenun Baik Sebagai Aktivitas Simbolik Kultural Religius Maupun Aktivitas Ekonomi Yang Memberikan Jaminan Ketahanan Ekonomi Bagi Keluarga Di Tengah Pandemi COVID-19 Penafsiran Perisut Atas Tanggapan Ingurman Perlu Kesabaran Ketekunan Dan Kehati-hatian Ketika Kita Menyimpulkan Lalu Menarik Sesuatu Dari Mereka Itu ya Ajeng Jadi Memang Nanti Kamu Tanya Calon Responden Kamu Jadi Perlu Kamu Beri Introduksi Jadi Misalnya Di Google Form Itu Selain Yang Kamu Tanyakan Mereka Misalnya Boleh Menulis Sesuatu Yang Mereka Enggak Penting Meskipun Kelihatannya Tidak Ditanyakan Dalam Google Form Kamu Jadi Ada Ruang Dimana Mereka Menyampaikan Sesuatu Yang Barangkali Tidak Ada Dalam Daftar Pertanyaan Kamu Tapi Nanti Ternyata Jadi Penting Bang Gitu Jadi Itu Catatan Juga Kalau Kamu Tetap Menggunakan Google Form Perlu Ada Ruang Mereka Boleh Menulis Sesuatu Sayangnya Kadang-kadang Yang Tidak Ditanyakan Tidak Mau Dituliskan Itu Salah Satu Kelemahan Dengan Menggunakan Media Dimana Kita Punya Jarak Sementara Ketika Kita Bisa Brelasi Langsung Seperti Sekarang Ini Meskipun Kamera Kalian Off Kalau Ada Sesuatu Dari Kalian Yang Tidak Jelas Saya Akan Mengajar Maksud Dari Pernyataan Tadi Apa Kalau Google Form Tidak Bisa Kita Itu Mbak Ajang Boleh Tanya Lagi Ya Boleh Dalam Metode Penelitian Kualitatif Apakah Teknik Sampling Perlu Diterlukan Rono Teknik Sampling Itu Terutama Untuk Kuantitatif Kualitatif Itu Tidak Ambitius Untuk Membuat Generalisasi Jadi Yang Ditafsirkan Adalah Apa Yang Ada Dalam Data Dan Tidak Berambisi Untuk Menjadikan Temuan Itu Sesuatu Yang Berlaku Di Tempat Tempat Lalu Yang Penting Dalam Penelitian Kualitatif Adalah Mungkin Kamu Menggunakan Bahasa Sampling Tapi Mungkin Yang Kamu Maksud Adalah Kita Bisa Menyeleksi Informan Penyeleksian Penyeleksian Itu Yang Harus Ada Kriterian Misalnya Apakah Ada Batasan Usia Apakah Ada Posisi Tertentu Yang Kamu Pilih Atau Posisi Atau Profesi Orang Itu Bebas Itu Karena Nanti Itu Akan Menentukan Isi Jawabannya Maka Perlu Dibuat Pembatasan Karena Barangkali Atau Dia Bekerja Di Institusi Itu Sudah Berapa Lama Itu Menentukan Isi Jawabannya Misalnya Sekurang-kurangnya Dia Sudah Misalnya Berapa Tahun Di Sekolah Sehingga Saya Bisa Orang Itu Sehingga Kalau Ditanya Dia Kemungkinan Bisa Memberikan Jawabannya Tidak Oh Saya Orang Baru Jadi Saya Tidak Tahu Nah Misalnya Kalau Ada Jawaban Seperti Itu Barangkali Informan Ini Mestinya Kita Coret Tidak Masuk Kualifikasi Karena Pertanyaan Itu Penting Dan Dia Tidak Bisa Memberikan Jawaban Begitu Ajeng Jadi Jadi Kerumitannya Terutama Dalam Penelitian Kualitatif Kita Harus Memilih Informan Maka Nanti Kalau Kamu Informannya Berlebih Sebenarnya Lebih Enak Karena Kamu Bisa Milih Sehingga Nanti Kalau Pada Akhir Kamu Temukan Jawaban Mereka Tidak Memang Ekspektasi Dari Penelitian Kamu Lalu Mereka Kesulitannya Kalau Kamu Hanya Dapat Berapa Dan Isinya Tidak Seperti Yang Kamu Harapkan Berarti Kamu Mungkin Harus Wawancara Tidak Hanya Sekali Dengan Informan Itu Tetapi Mungkin Harus Dua Kali Sekurang Kurang Sehingga Semua Pertanyaan Yang Kamu Harapkan Dapat Tandakan Memang Ditanggapi Oleh Informan Jadi Nanti Kerumitannya Ada Di Kalian Berencana Sekali Tapi Kalau Belum Memenuhi Ekspektasi Dari Tulisan Kamu Kamu Harus Mawancara Lagi Dengan Orang Itu Maka Kamu Bisa Membuat Janji Bahwa Kalau Ada Informasi Yang Dibutuhkan Apakah Saya Masih Boleh Mawancara Lagi Dan Kalau Orang Itu Bilang Tidak Berarti Kamu Harus Memperpanjang Mawancara Itu Sehingga Tuntas Sekali Dan Tuntas Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Diwawancari Seorang Lulusan Senata Dharma Dia Sudah Ngambil S3 Di Inggris Untuk Sebuah Proyek Disertasi Tentang Pendidikan Saya Dengan Dia Akhirnya Ngesun Tiga Jam Dan Saya Kira Lebih Mungkin Empat Sampai Lima Jam Karena Berlembar Lembar Hasil Wawancaranya Jadi Saya Sudah Menyerahkan Dokumen Menyerahkan Beberapa Tulisan Saya Itu pun Masih Butuh Waktu Ngesum Yang Panjang Sekali Dan Saya Sudah Menyiapkan Pertanyaan Pertanyaan Jawabannya Apa Tetapi Setelah Itu Selesai Karena Sesuatu Yang Menarik Untuk Kita Bicarakan Eksplorasi Lebih Lanjut Jadi Yang Semula Cuma Dua Jam Berakhir Empat Sampai Lima Jam Jadi Dan Itu Di Luar Nanti Di Bab Tiga Kita Harus Kira Kira Durasi Waktunya Berapa Lama Maka Saya Pernah Cerita Pada Kalian Saya Agak Murka Ketika Salah Satu Kata Kelas Kalian Itu Penelitian Campuran Kualitatif Kuantitatif Lalu Saya Kan Kejar Saya Tahu Kualitatif Itu Tidak Simple Dan Dia Mengatakan Untuk Setiap Informan Dia Wawancara Lima Menit Apa Apa Yang Kamu Lakukan Dalam Lima Menit Sebagai Penelitian Kualitatif Karena Buat Saya Itu Sulit Dipertanggungjawabkan Mengapa Tidak Kuantitatif Saja Daripada Kamu Menambai Embel-embel Kualitatif Tapi Tidak Ngapa Ngapain Sebenar Dan Yang Dia Lakukan Dalam Lima Menit Ini Yang Terjadi Dia Hanya Menyerahkan Kertas Kepada Informan Untuk Mereka Isi Dan Itu Adalah Orang Yang Sama Sekali Enggak Dia Kenalan Lebih Dari Maka Saya Tanya Ini Penelitian Kualitatif Apa Tentu Di hadapan Pembimbing Dia Juga Mengapa Diizinkan Orang Melakukan Penelitian Kualitatif Seremeh Itu Mempermalukan Prodi Kita Kalau Ada Mahasiswa Seperti Itu Penelitian Kualitatif Itu Enggak Seremeh Kayak Itu Kita Butuh Waktu Untuk Omong Dengan Seseorang Apalagi Kalau Kita Memperhitungkan Psikologi Orang Itu Kalau Enggak Kenal Enggak Akan Memberikan Informasi Dan Kamu Hanya Punya Waktu Lima Menit Kepada Orang Itu Dan Hanya Menyerahkan Isian Untuk Mereka Enggak Dapat Apa Cuma Dijawab Satu Baris Satu Baris Kamu Bisa Mengolah Apa Dari Jawaban Satu Baris Satu Baris Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Menguji Dan Saya Menemani Beberapa Kakak Kelas Kalian Yang Melakukan Beragam Metode Penelitian Begitu Ajeng Yuk Lanjut Ajeng Milih Siapa Punya Oke Punya Mbak Punya Bisa Siap Siap Dulu Saya Minum Dulu Mbak Punya Aku Ternyata Berbusa Busa Kalian Istirahat 5 Menit Biar Saya Punya Waktu Untuk Ngopi Teman Teman Oke Mari Kita Mulai Lagi Wah Saya Harus Meninggalkan Ancara Belah Durian Sayang Sekali Yuk Mbak Punya Iya Kalau Ngepir Setelah tanggapan Tanggapan Senduk Teman Teman Kamu Wah Ternyata Wangel Skripsi Rumit Abot Pecah Nendes Lumayan Romo Yuk Kalau Dari Saya Yang Bab Satu Dan Bab Dua Oke Tapi Untuk Bab Dua Ini Romo Saya Sedikit Aku Kesulitan Sebenarnya Tentang Mencari Dokumen Yang Sesuai Dengan Keinginan Romo Kemarin Yang Dokumen Gereja Tentang Apalagi Khususnya Tentang Perkembangan Iman Anak Ini Sendiri Romo Oke Kesulitan Atau Pie Iya Kesulitan Romo Ada Sih Beberapa Tapi Ragu-ragu Gitu Romo Mau Nyantumin Oke Misalnya Mbak Punia Coba Saya Tadi Juga Ini Karena Saya Mau Isi Acara Di Kleco Tapi Karena Fokusnya Orang Muda Tapi Saya Ketemu Materi Sebentar Mbak Punia Tak Buka Materinya Gimana Kamu Bersabarlah Laptop Saya Sudah Merasa Sudah Hari Cimat Jadi Laptop Saya Juga File Itu Males Males Sudah Lelah Laptop Laptop Saya Terlambat Zomrom Maaf Laptop Nga Hang Oke Ya Sebenar Kok Guna Kunjur Bentar Bentar Ya Aku Mestinya Ya Bentar Ya Membuka File Malah Tapi Ini Ya Punia Saya Sebut Aja Di Petunjuk Untuk KTKC Itu Tentang Anak Ada Loh Punia Yang Khusus Anak Gitu Ada Saya Melompati Yang Untuk Saya Langsung Masuk Yang Remaja Sama Orang Muda Ada Ada Keluarga Ada Orang Tua Lansia Itu Ada Lalu Tentu Nanti Misalnya Kamu Bisa Cek Di Amoris Redesia Lalu Nanti Juga Ini Kamu Nanti Buka Dokumen Dokumen Terkait Dengan Iman Ketik Anak Nanti Kata Kata Kunci Terkait Dengan Anak Akan Muncul Semua Itu Cara Paling Gampang Baca Dokumen Dokumen Itu Tapi Yang Agak Lumayan Terstruktur Dan Memang Pokoknya Nanti Ketika Omong Tentang Kategesa Hampir Selalu Bahkan Dari Kategesi Tradinde Itu Anak Sudah Disebut Jadi Ada Banyak Sebenarnya Punia Ini Sebentar Lab Bukan HP Saya Saya Set yang 520 Sebentar Ya Dan Bahkan Ini Punia Tentang Pembinaan Iman Itu Sendiri Ada Dan Dokumen Tahun 2022 Atau Dalam Asihnya Tahun 2020 Itu Kalau Kamu Bisa Mengutip Itu Pasti Diapresiasi Oleh Bersen Oke Itu Akan Memberi Nilai Tambah Bahwa Kamu Membaca Dokumen Yang Terakhir Kesedihan Kita Kan Selalu Seolah Kalian Cuma Diajari Baca CT Padahal Setelah Itu Ada Banyak Dokumen Tapi Seolah Apa Nggak Pernah Diajarkan Nggak Pernah Diperkenalkan Saya Bosan Kalau Sudah Ada CT Talk Itu Berarti Kalian Nggak Baca Setelah CT Padahal Ada Banyak Dokumen Tentang Itu Gitu Punya Jadi Nanti Nanti Saya Coba Lihat Lihat Juga Karena Saya Terlalu Sering Diundang Untuk Orang Muda Jadi Saya Selalu Lewati Bagian Anak Tapi Ada Dan Lumayan Banyak Dan Untuk Skripsi Pada Level Pendidikan Kamu Harus Mengeksplorasi Bahwa Selain CT Setelah Itu Ada Dokumen Dokumen Yang Apa Yang Punya Perhatian Pada Anak Pada Pembinaan Iman Termasuk Yang Paling Akhir Gitu Mbak Punya Terima kasih Terus Bab Tiga Ada Masalah Mbak Punya Kemarin Waktu Seminar Proposal Sempat Ingin Wawancara Karena Saya Kualitatif Ada Komentar Dari Penanggap Saya Bahwa Penanggap Siapa Mas Dekar Oke Bagus Si Romo Tanggapannya Terus Ada Pertanyaan Tentang Yang Romo Jelaskan Tadi Yang Siapa Tadi Yang Frans Kalau tidak Salah Wawancara Tadi Ada Beberapa Macam Mau Yang Penda Mengal Terstruktur Atau Yang Terstruktur Itu Pake Kisi Kisi Atau Bagaimana Saya Itu Belum Punya Pandangan Soal Itu Yang Masih Jadi Mandeknya Di Saya Mau Pake Apa Kalau Wawancara Bisa Bisa Ketemu Dengan Orang Kalau Misal Ketemu Dengan Orang Tuanya Wawancara Itu Harus Satu Persatu Wawancar Wawancar Dunia Kamu Tanpa Kesulitan Mengelompokkan Informasi Itu Jadi Sebenarnya Kalau Mereka Pas Bareng Bareng Juga Tidak Apa-apa Yang Penting Adalah Saya Tau Bahwa Suara Ini Adalah Ibu Ini Atau Bapak Ini Yang Kecampur Campur Misalnya Kamu Boleh Misalnya Mengatakan Nanti Sebelum Jawab Ibu Bilang Namanya Siapa Sehingga Nanti Punya Waktu Ngetik Itu Gampang Kamu Tidak Itu Siapa Ya Karena Saking Banyaknya Dan Mungkin Mereka Wawancara Terstruktur Lalu Keuntung Wawancara Terstruktur Itu Kekuatannya Adalah Kamu Mengkondisikan Responden Atau Informan Kalau Itu Kualitatif Mereka Memang Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dalam Desain Yang Memang Sudah Kamu Tata Maka Terstruktur Maka Kalau Ada Jawaban Yang Tidak Masuk Di Dalam Ketika Kamu Tanya Pertanyaan Pertamanya Itu Kamu Sebagai Error Dari Pihak Informan Sementara Kalau Yang Lebih Semi Terstruktur Itu Kamu Pengalaman Kita Ternyata Orang Jawab Tidak 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 Selalu Pada Pertanyaan Yang Saya Ajukan Tapi Saya Tahu Pertanyaan Jawabannya Itu Ini Bisa Nanti Saya Pindah Ke Bagian Yang Lain Atau Nanti Saya Bisa Mulai Tidak Harus Dari Pertanyaan Pertama Tapi Bisa Lompat Lompat Tidak Apa-apa Yang Penting Saya Tahu Dimana Tempat Jawaban Jawaban Itu Mesti Diletakkan Pada Jadi Wawancaranya Lebih Wah Mbak Alel Pertanyaannya Pindah Dulu Boleh Tidak Kalau Terstruktur Tidak Bisa Karena Kalau Jawaban Pertama Tidak Terjawab Yang Kedua Tambah Sulit Tapi Kalau Semi Terstruktur Tidak Apa-apa Kita Mulai Dari Paling Menurut Ibu Yang Paling Gampang Dijawab Yang Menurut Dulu Lalu Yang Penting Nanti Ketika Kamu Mendisplay Data Kamu Kamu Tidak Harus Mengikuti Struktur Itu Tapi Mengikuti Struktur Yang Memang Kamu Desain Bahwa Akan Mulai Dengan Menampilkan Jawaban Responden Mulai Dari Satu Dua Tiga Karena Itu Memang Apa Ya Dalam Skill saya Saya Atur Saya Kelola Seperti Itu Punya Ya Terus Lagi Mau Tanya Kan Saya Ini Berdasarkan Dari Bindingan Yang Kemarin Yang Waktu Romo Menanggapi Gisa Itu Kan Romo Menyarankan Memakai Perbandingan Selama Pandemi Sebelum Pandemi Dan Selama Pandemi Nah Saya Itu Juga Berencana Seperti Itu Kalau Saya Memakai Seperti Itu Jadi Pas Wawancara Itu Saya Maksudnya Ya Apa Ya Tanyanya Juga Sekaligus Membandingkan Gitu Atau Satu Satu Atau Gimana Ya Romo Boleh Haja Punya Ya Memang Ketika Apa Wawancaranya Lebih Sani Terstruktur Yang Agak Informal Begitu Ya Kadang-kadang Ini ya Umat Kira-kira Kesulitan Gak Kalau Ditanya Langsung Ini Kalau Dibandingkan Kayak Gampang Gak Umat Itu Jawab Ya Atau Umat Itu Paling Gampang Jawabnya Tanya Satu-satu Dulu Mbak Bingung Malah Kalau Langsung Suruh Ya Mungkin Umat Ada Yang Tipe-tipe Seperti Gak Apa Ya Karena Itu Level Pendidikannya Dan Juga Sering Kali Yang Kelara Distinta Itu Mereka Yang Makan Sekolahan Sementara Ibu Jawabnya Yang Tentu Poin Jangan Muter-muter Itu Tugasmu Sebagai Periset Membuat Yang Muter-muter Terstruktur Sistematis Jangan Minta Respondenya Untuk Terstruktur Mereka Lebih Kita Beri Kebebasan Yang Bagus Itu Mereka Menjawab Lancar Bagaimana Cara Mereka Menjawabnya Itu Nanti Tugas Kamu Ya Ya Kalau Kamu Minta Mereka Sistematis Kamu Sekolahin Simbah-simbahnya Ke S1 Dulu Kamu Itu Enggak U2 Apa-apa Kok Minta Jawabannya Seperti Orang S1 Itu Tugas Kita Untuk Mengartikulasikan Nanti Mempertajam Lalu Membuatnya Lebih Sistematis Logis Kayak Jadi Jawabannya Wale-wale Loncat Loncat Ya Apa-apa Punia Tapi Nanti Kamu Tugas Kita Men-sistematis Itu Tugas Kita Yang Makan Sekolahan Apalagi Kalian Mau Dapat SPD Di bidang Pendidikan Gagaman Yang Yang penting Nanti Misalnya Ini Menariknya Punia Untuk Wawancara Yang Agak Sini Terstruktur Misalnya Simbahnya Sudah Jawab Di Pertanyaan Pertama Nanti Pas Pertanyaan Keempat Simbah Nanti Kalau Ini Bisa Ditambahin Nanti Enggak Mbak Lalu Porsinya Yang Untuk Bap Empat Tetap Berisi Jadi Nanti Malah Kita Bisa Memgunakan Itu Mbak Tadi Sudah Nanti Kalau Begini Bisa Ditambahin Lagi Ini Menarik Sekali Padahal Itu Maksudnya Untuk Pertanyaan Keempat Atau Kelima Jadi Nanti Memang Seni Mawawancaranya Harus Lebih Feksibel Tidak Kaku Mulai Pertanyaan Satu Fokus Ke Nomor Satu Jangan Lihat Yang Nomor Dua Tiga Empat Maka Nanti Mungkin Dinamikanya Adalah Dari Seki Waktu Kita Perlu Waktu Yang Lebih Fleksibel Mbak Saya Cuman Punya Waktu Satu Setengah Jam Fokus Tidak Boleh Ngelantur Jawabannya Kualitas Kualitatif Terutama Kita Memberikan Ruang Kepada Mereka Untuk Pengayaan Karena Seringkali Penelitian Kualitatif Yang Tidak Kita Tanyakan Ternyata Yang Lebih Penting Daripada Yang Kita Tanyakan Dan Itu Seringkali Bisa Kita Dapat Justru Ketika Kita Ngobrol Dengan Informannya Bukan Ketika Kita Mengotak Kartik Pertanyaannya Kadang Kadang Pertanyaannya Ternyata Jelek Banget Tetapi Ketika Kita Ketemu Dengan Informannya Ternyata Ada Pertanyaan Yang Lebih Baik Mestinya Untuk Script Sisanya Dan Itu Nanti Kesempatan Ketika Melihat Lagi Bab Tiga Mungkin Harus Ada Yang Dipertajam Atau Diperluas Dan Seterusnya Oke Gitu Mbak Punia Masih Ada Pertanyaan Sejauh Ini Cukup Dulu Oke Terima Kasih Mbak Punia Kamu Pengen Siapa Melanjutkan Mbak Gisa Ya Baik Romo Terima kasih Atas Waktunya Kalau Untuk Saya Bab Dua Itu Saya Sudah Berusaha Merevisi Dari Penjelasan Romo Minggu Lalu Namun Disini Saya Juga Masih Kesulitan Romo Untuk Bagian Yang Katekese Kaumudanya Itu Saya Baru Menemukan Dokumen Katekese Teradende Sama Kitab Suci Gitu Romo Nah Yang Untuk Katekese Teradende Iya Soalnya Masih sulit Itu Romo Menemukan Dokumen Lain Khusus Katekese Kaumudanya Itu Sendiri Romo Ada Mbak Gisa Sebentar Sebentar Mbak Gisa Karena Kebetulan Ini Saya Carikan Materinya Ini Untuk Mbak Gisa Nah Itu dokumen-dokumen yang lebih kekinian Tentang Tentang orang muda Jangan berhenti di KTK Setelah Ginti Itu udah jauh banget Tidak Tidak apa-apa Dikutip Tetapi Tidak boleh berhenti Di situ Saya memang agak Apa ya Konsen Dengan itu Teman-teman Karena Bahkan Generasi Yang Tidak jauh dari Kalian Kok referensinya Cuman CT Terus Seolah-olah Kalian itu Tidak diekspos Dengan dokumen-dokumen Yang lebih terbaru Saya sedih Terus terang Maka nanti Gisa Punia Dan yang lain-lain Lebih di Obra Upgrade Di dokumen itu Didownloti Kira-kira Yang ada hubungannya Dengan skripsi kalian Lalu Selalu ya Teman-teman Cara paling gampang Membaca Adalah Lihat daftar Lalu Kalau ada Kemungkinan Bahwa Dari kata-katanya Judulnya Itu Nyangkut Dengan skripsiku Lalu saya Langsung Ke halaman itu Tidak harus Baca dari awal Sehingga nanti Memang kelihatan Teman-teman Kalian itu Sebagai Anak pendikat Updated Soal Dokumen-dokumen Itu Itu Mbak Gisa Untuk Tambahan Bab dua Kamu Nanti Kalau ada sesuatu Tentu Jangan takut Teman-teman Kamu Post di Grup Saya belum Ketemu Bahan ini Romo Mungkin punya Pandangan Siapa tahu Saya sudah Baca Dari dokumen-dokumen Itu Dan Itu ada Di sana Nah itu Maksudnya Bimbingan Salah satunya Nah Romo Saya mau Tanya Juga Tentang Bagian Bab dua Ini Kan Waktu itu Saya Seminarnya Itu sama Pak Dapi Nah Pak Dapi Menyarankan Saya Untuk Kata Kese Kaumuda Ini Model Atau Metode Yang Digunakan Sesuai Dengan Keinginan Atau Semangat Kaumuda Juga Nah Waktu itu Pak Dapi Menyarankan Bisa Pak Drama Musik Atau Gerak dan Lagu Nonton Kayak gitu Nah Itu Bisa Dijelaskan Di bab dua Atau Gimana Ya Romo Nanti Ini Kalau Bab dua Itu Lebih Tempatnya Ini Bagi saya Jadi Terutama Apakah Kedik Kajian Terkait Atau Kerangka Teoritis Yang Bagi saya Kerangka Teoritis Juga Bisa Jadi Kerangka Teoritis Itu Adalah Apa Ya Pembacaan Kamu Terhadap Dokumen Gerija Soal Itu Misalnya Ada Dua Kristus Wivit Kamu Bisa Menemukan Disitu Sebenarnya Nanti Di Petunjuk Untuk KTK Se Juga Yang Sama Terutama Digital Naratif Dan Digital Estetik Estetik Nah Ini Maksud Semua Yang Dikatakan Oleh Pak Dabi Lalu Di Iman Orang Muda Iman Dan Penegasan Pak Dari Ini Juga Dokumen Resipnya Pak Francisco Dalam Dokumen Dokumen Itu Mau Mengatakan Bahwa Ada Keragaman Bahasa Yang Sekarang Dekat Dengan Orang Muda Dari Musik Maka Nanti Drama Musikal Sebenarnya Disitu Orang Muda Itu Nggak Bisa Dipisahkan Dari Musik Dan Itu Sudah Ada Dokumen Mbak Bisa Maka Ketika Memikirkan KTKC Orang Muda Memang Perlu Kontekstual Dalam Arti Kedekatan Dengan Musik Itu Jadi Alasan Saya Mengapa Saya Mainin Musik Buat Kalian Kan Saya Sebenarnya Bisa Ngomong Terus Tapi Saya Tahu Bahwa Kalian Punya Kedekatan Dengan Musik Meskipun Musik Nggak Hubungannya Dengan Skripsi Tapi Musik Itu In Some Way Koneks Dengan Sesuatu Yang Lebih Besar Saya Kemarin Di Bawancara SAP Itu Selalu Jadi Challenge Buat Saya Omong Tentang Orang Muda Dan Pertobatan Dan Saya Memberikan Contoh Misalnya Orang Muda Itu Suka Dengerin Lagunya Tadi Traitor Dari Olivia Rodrigo Lalu Karena Saya Juga Senang Dengerin Linkin Park Chester Bennington Itu Pernah Nyanyi Lagu Yang Saya Senang Banget Padahal Temanya Berat Banget Itu Bicara Banyak Tentang Pergumulan Orang Muda Muda Maka Sebenarnya Melalui Musik Orang Muda Nggak Jauh Dari Pertobatan Karena lagu Traitor Mengingatkan kita Pada Pengkhianatannya Baik Judas Petrus Lalu Heavy Hidup kita Nggak jauh-jauh Dari apa yang dikisahkan oleh Chester Vokalis Linkin Park Yang kemudian Meninggal Dengan Punuh Diri Nah Kayak gitu Gisa Sehingga Nanti Kalau misalnya Gagasannya Drama Musikal Itu Sebenarnya Udah Ada Banyak Materi Tinggal Sekarang Kesadaran Itu Lalu Membuat Ketika Saya Membayangkan Drama Musikal Sebagai Model KTK Seorang Muda Sekarang Ini Nggak Dari Nol Gisa Udah Banyak Juga Jalan Keindahan Lalu Menampilkannya Secara Digit Dalam Platform Digital Juga Lalu Semakin Apa Ya Peduli Dengan Warna Dengan Suara Tidak Hanya Kata Kata Jadi Dramanya Itu Musikal Kan Nggak Tlalu Banyak Kata Katanya Dan Harus Digubah Dalam Bahasa Yang Musik Itu Gisa Ya Materinya Tidak Sedikit Logisa Dalam Dokumen Yang Sudah Ada Mbak Gisa Yuk Ada Yang Lain Mbak Gisa Bap Tidak Oke Silahkan Saya Ijin Share Screen Oke Silahkan Sudah Bisa Sanu Belum Sebentar Saya Cek Oh Ya Bisa Multiple Sekarang Apakah Sudah Terlihat Romo Oke Sudah Nah Ini Untuk Bab Tiga Saya Itu Kan Metode Penelitian Itu Kan PTK Romo Sebenarnya Juga Apa Ya Romo Untuk Untuk Penelitian Ini Saya Juga Belum Ada Pandangan Atau Gambaran Yang Jelas Masih Kebingungan Juga Tentang Penelitian Yang Akan Digunakan Ini Nah Tapi Untuk Tiga Tentang Metode Penelitian Ini Saya Sistematikanya Seperti Ini Romo Oke Yang Pertama Mbak Gisa Penelitian Tindakan Kelas Itu Banyak Bukunya Dan Mungkin Yang Terpenting Bukan Gusuh Harsimi Arikunto Ada Banyak Buku Yang Lebih Bagus Pakai Yang Lebih Bagus Nanti Kalau Desenmu Hanya Menunjukkan Ini Kamu Harus Tanya Saya Saya Banyak Buku Tentang PTK Boleh Dishare Ya Romo Nanti Nanti Saya Cek Dimana Buku Itu Tapi Saya Pernah Memakai Itu Oke Jadi Nanti Sama Seperti Yang Lain Tadi Misalnya Tempat Penelitian Mbak Gisa Kira-kira Sudah Jelas Enggak Tempat Penelitian Kalau Misalnya Definisi Tempat Penelitian Itu Oleh Pengarang Tertentu Mungkin Dijelaskan Dan Mungkin Itu Membantu Saya Jadi Saya Enggak Langsung Untuk Poin Penelitian Dilaksanakan Di Tapi Tempat Penelitian Itu Adalah Ini Ini Dan Kemudian Dalam Penelitian Ini Ia Berlangsung Di Mana Mana Lalu Juga Waktu Penelitian Secara Akademik Mbak Gisa Kurang Lebih Itu Enggak Boleh Oh Iya Ramah Nanti Saya Langsung Apa Ya Berlangsung Mulai Maret Sampai April Ya Lalu Nanti Juga Sama Ya Subyek Penelitian Apakah Perlu Diterangkan Terlebih Dahulu Sebelum Saya Masuk Ke Subyek Penelitian Untuk Penelitian Mbak Bagi saya Lalu Juga Sama Nanti Prasiklus Kira-kira Kalau Saya Nyebut Prasiklus Ada Desen Yang Tertarik Untuk Tanya Prasiklus Misalnya Nanti Di Atasnya Misalnya Dari Prasiklus Siklus Pertama Siklus Kedua Dan Seterusnya Itu Diterangkan Dulu Baru Kemudian Saya Masuk Ke Prasiklus Siklus Satu Siklus Dua Jadi Prinsipnya Kita Membayangkan Tidak Semua Pembaca Kita Itu Lulusan Pendikat Atau Tau Sangat Knowledgeable Pengetahuan Pengetahuan Yang Mungkin Buat Kisa Ini Biasa Banget Tetapi Mungkin Untuk Yang Lain Mereka Sangat Awam Kalau Saya Ditanya Di ruang Ujian Saya Kesulitan Jawab Maka Keterangan Keterangan Lebih Baik Kita Tulis Sehingga Nanti Kalau Itu Ditanyakan Saya Tinggal Ngambil Jawaban Dari Siklus Tidak Perlu Mikirlah Nah Itu Apa Kita Sebagai Penulis Kira-kira Untuk Pembaca Maka Nanti Penting Pembaca Kamu Itu Kira-kira Apa Dusan S2 Profesor Atau Kalau Nanti Tempatnya Gisa Akan Kamu Berikan Ke Paroki Maria Asmuta Juga Arum Itu Nanti Kira-kira Orang Yang Baca Bingung Enggak Kalau Dikasih Langsung Dikasih Hal-hal Yang Barangkali Di Mata Mereka Astrak Kalau Itu Keliatannya Kesulitan Maka Kita Kasih Keterangan Biar Mereka Terbantu Oke Lanjut Mbak Gisa Oke Observasi Wawancara Dokumentasi Nanti Tinggal Ini Mbak Gisa Nanti Lebih Urutannya Terutama Nanti Ketika Kamu Bap Empat Itu Kamu Akan Menggunakan Dokumentasi Dulu Yang Konsisten Kalau Saya Nulis Dokumentasi Dulu Dokumentasinya Ditaruh Lalu Kemudian Observasi Yang Kedua Lalu Baru Wawancara Kurang Lebih Strukturnya Itu Perlu Lebih Runtut Jadi Kalau Saya Mulai Dengan Mengumpulkan Dana Dari Mereka Sumpah Berarti Saya Pakai Datanya Dulu Ya Ini Untuk Perdoman Observasinya Si Romo Kayak Gini Terus Perdoman Wawancaranya Wawancaranya Kayak Gini Romo Ini Gimana Romo Apa Wawancara Kamu Tersruktur Sama Tersruktur Kalau Kalau Ini Saya Bagi Ini Mbak Gisa Itu Memang Seringkali Kita Sebut Urutannya Lebih Hilargis Mbak Gisa Jadi Pertanyaan Pertama Kalau Tidak Bisa Dijawab Pertanyaan Kedua Dan Selanjutnya Juga Dijawab Tapi Kalau Lebih Tidak Struktur Itu Kita Nanti Bisa Kembali Lagi Kita Cari Yang Lebih Gampang Dijawab Terus Nanti Mungkin Balik Lagi Dan Ini Saya Tidak Tau Nanti Di Paroki Maria Asunta Bagaimana Tetapi Ada Kemungkinan Bahwa Informan Jangan Disalahkan Kalau Informan Jawabnya Tidak Urut Seperti Yang Kita Tanyakan Karena Barangkali Level Pendidikannya Lebih Terbatas Mungkin Juga Pertanyaan Kita Ternyata Sulit Misalnya Ini Apa Yang Anda Ketahui Tentang KTK Seorang Muda Mbak KTK Seki Apa Kalau Itu Misalnya Menjadi Pertanyaan Nanti Gisa Barangkali Jangan Memakai Google Form Karena Kalau Mereka Tidak Tau Kata KTK Se Nanti Jawabnya Gimana Pasti Tidak Dijawab Tidak Seperti Yang Kamu Ingin Maka Pertanyaan Pertanyaan Ini Dengan Kualitas Seperti Gisa Kira-kira Paling Baik Nanyanya Gimana Apa Saya Ketemu Langsung Atau Lewat Zoom Lalu Oh Ya Bu KTK Bisa Itu Maksud Ketekes Ini Kata Ini Dian Dalam Pertanyaannya Gisa Dan Mungkin Di paroki Kata Ketekes Tidak Selalu Dipakai Oh 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 Romo Berarti Nanti Pertanyaannya Itu Seperti Kayak Punya Juga Tadi Bisa Sebelum Pandemi Dan Selama Pandemi Ya Romo Bisa Lebih Untuk Memperkaya Apakah Selama Pandemi Ada Sesuatu Yang Beda Banget Atau Ada Sesuatu Yang Tetap Berlanjut Agar Ini Aja Lebih Kaya Bisa Nanti Yang Mana Yang Menurut Kamu Datanya Itu Kaya Nanti Tidak Harus Semua Hasil Wawancara Itu Kan Harus Dimasukkan Dalam Skripsi Pada Bagian Tubuh Skripsi Beberapa Kan Kita Taruh Di Lampir Jadi Meskipun Tidak Masuk Dalam Tubuh Skripsi Tapi Bagus Juga Kalau Itu Tetap Kita Dokumentasikan Karena Bisa Jadi Orang Tidak Tertarik Dengan Tubuh Skripsi Kamu Tapi Baca Lampiran Wanya Menarik Sekali Jadi Tetap Ada Tempatnya Meskipun Nanti Tidak Semua Bisa Kita Masukkan Dalam Tubuh Skripsi Karena Keterbatasan Halaman Biasa Ya Pagi Romo Oke Terima kasih Dokumentasinya Romo Lalu Teknik Analisis Datanya Ini Romo Jadi Ini Dulu Pengumpulan Data Tidak Reduksi Data Baru Setelah Dikumpulkan Ada Reduksi Data Dan Nanti Benar-benar Ada Reduksi Data Tidak Mindah Wawancara Kedalam Tubuh Deskripsi Itu Kalian Berarti Tidak Melakukan Reduksi Data Karena Tidak Semua Data Pada Akhirnya Relevan Atau Kita Butuhkan Maka Sebagian Akan Kita Taruh Di Lampiran Nanti Kalau Ada Dosen Yang Tanya Sesuatu Yang Memang Pada Akhirnya Kamu Putuskan Tidak Ada Tubuh Kalian Tetap Bisa Jawab Itu Ada Di Lampiran Nah Itulah Reduksi Data Berarti Terjadi Kadang-kadang Reduksi Data Itu Hanya Ada Di Bab Tiga Tapi Tidak Di Apapain Semuanya Ditumpahkan Dibuang Ke Tubuh Bab Empat Sehingga Bab Empat Itu Seringkali Memang Jadi Kegemukan Overweight Dan Kadang-kadang Kesimpulannya Juga Tidak Ditarik Cuma Dibuang Disitu Dan Kita Disuruh Menyimpulkan Sebenarnya Maka Nanti Teknik Itu Harus Setia Diikuti Memang Ada Dikumpulkan Direduksi Disajikan Dan Kemudian Kita Ambul Kesimpulan Iya Baik Romo Saya ingin Mau Tanya Lagi Romo Untuk Penelitian Tindakan Kelas Ini Perlu Pertemuan Berarti Nanti Ada Prasiklus Siklus Satu Dua Dan Tiga Kemudian Kalau Pertemuan Siklus Satunya Kurang Baik Berarti Nanti Diadakan Siklus Dua Lagi Dengan Metode Yang Berbeda Ya Itu Gunanya Penelitian Tindakan Kelas Jadi Yang Selama Berlangsung Barangkali Tidak Ada Intervensi Tentu Dari Teori Atau Metode Lalu Kita Coba Ketika Kita Beri Treatment Apakah Berubah Hasilnya Dan Mungkin Perubahannya Apakah Sudah Masih Sangat Minimal Sehingga Perlu Diperbaiki Instrumen Yang Kamu Miliki Lalu Diuji Cobakan Karena Sebenarnya PPK Justru Ada Disitu Ada Sesuatu Yang Berubah Dan Perubahannya Itu Lebih Revolusioner Bukan Perubahan Ecek Jadi Perubahannya Itu Tidak Perubahan Yang Di Permukaan Tapi Betul Fundamental Gitu Mbak Gisa Ya Baik Terima kasih Atas penjelasannya Ramo Yuk Siapa lagi Yang mau lanjut Setelah Mbak Gisa Suster Sebas Romo Yuk Baik Terima kasih Romo Ya Gimana Sus Selamat Malam Dari Sini Sudah Warat Ya Saya Sambil Mendengarkan Teman-teman Sambil Menyerap Apa Yang Dipaparkan Romo Tadi Banyak Hal Yang Bagi Saya Langsung Masuk Yang Saya Terima Lalu Karena Saya Ini Agak Beda Dengan Teman-teman Yang Lain Termasuk Abnormal Itu Bahan Yang Saya Boleh Share Screen Ya Romo Silahkan Sus Jadi Nanti Sebenarnya Sama Ya Sus Meskipun Kita Fokus Pada Sebuah Pustaka Tetapi Pustaka Gereja Itu Tidak Pernah Berdiri Sendiri Dia Selalu Bertumpu Pada Pustaka Pustaka Sebelumnya Dan Ada Kemungkinan Setelah Sebuah Pustaka Itu Diterbitkan Bahkan Sebelum Skrip Saya Selesai Saya Tulis Ada Pustaka Lain Yang Baru Maka Itu Nanti Perlu Kita Inklusikan Nanti Di Bap 5 Misalnya Atau Di Akhir Bap 4 Misalnya Bahwa Setelah Saya Membaca Lauda Tusi Ternyata Sudah Muncul Gerida Amazonia Kita Tidak Boleh Tutup Mata Ternyata Rono Saya Ingin Bertanya Tentang Sistematikanya Dulu Karena Agak Berbeda Karena Saya Pake Pustaka Lalu Apakah Dengan Model Ini Sistematika Yang Ada Di Bab Satu Romo Jadi Seperti Ini Apakah Bisa Dikatakan Masuk Atau Belum Di Bab Satu Ada Pendahuluan Sama Dengan Teman Teman Yang Lain Lalu Di Bab Dua Itu Saya Sudah Masuk Ke Teologi Feminis Sama Eko Feminisme Nah Ini Agak Berat Bagi Saya Maka Dua Minggu Tidak Cukup Bagi Saya Untuk Membahas Bab Dua Ini Karena Disitu Banyak Hal Yang Masuk Yang Harus Saya Lihat Secara Lebih Romo Yang Penting Ini Sus Apa Coba Bab Tiga Pasti Tidak Ya Tapi Coba Langsung Ke Bab Empat Sus Ini Bab Tidak Baru Eko Feminisme Dalam Logosinya Romo Bab Empat Itu Baru Yang Relevansi Bagi Kongregasi Oke Ini Jadi Di Metopen Suster Masukkan Dimana Sus Nah Yaitu Makanya Waktu Waktu Saya Di Kelasnya Sempro Seminar Itu Saya Mengatakan Bagaimana Dengan Sistematika Seperti Ini Lalu Boleh Suster Bisa Dipakai Karena Metopen Metodenya Saya Pakai Pustaka Maka Tidak Ada Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Romo Tetapi Ada Cara Membaca Pustaka Sus Itu Di Bab Berapa Bab 2 Mereka Bab 3 Di Sini Jadi Gini Sus Bab 3 Karena Ini Metode Penelitian Pustaka Ini Bagi Sebagian Pembaca Masih Sesuatu Yang Baru Maka Kita Perlu Mensosialisasikan Juga Dan Nanti Adalah Terutama Bab 4 Itu Suster Akan Dikejar Cara Suster Menerangkan Ini Sesuai Enggak Dengan Metode Kajian Pustaka Yang Suster Sampaikan Di Bab 3 Maka Kalau Saya Akan Cenderung Begini Suster Bab Nya Akan Berapa Bab Sisi Bab 5 Nanti Lihat Aja Sus Menurut Saya Gini Ada Kemungkinan Bab 4 Itu Mulai Dari Pembahasan Dan Relevansinya Bagi Eko Feminisme Dalam Laudato Sisi A B Lalu Relevansinya Untuk Konversi SBM Samarinda Untuk Sementara Kurang Tempatnya Begini Lalu Nanti Kita Seksus Nanti Eko Feminisme Dalam Laudato Sisi Kira-kira Ketika Digabungkan Dengan Relevansinya Bagi Kongregasi SBM Provinsi Samarinda Ini Jadi Gemuk Sekali Atau Tidak Kalau Misalnya Nanti Relevansinya Bagi Kongregasi SPM Suster Merasa Wah Ini Subab Tapi Kok 30 Halaman Gemuk Maka Dia Diserve Satu Bab Khusus Jadi Nanti Babnya Suster Jadi Enam Karena Kayaknya Dua Ini Jadi Gemuk Wah 80 Halaman Akhirnya Padahal Sudah Saya Diet Nulisnya Tapi Tetap 80 Kilo Enggak Bisa Turun Lagi 80 Halaman Mas Eko 80 Kilo Maka Dia Diserve Chapter Tersendiri Tapi Untuk Sementara Kurang Lebih Metode Pustaka Menurut Saya Perlu Bagus Meskipun Tidak Akan Mungkin Tidak Akan Setebal Yang Lain Karena Yang Diperlukan Adalah Metode Pustaka Itu Valid Sebagai Metode Penelitian Lalu Nanti Sama Seperti Yang Di Tempat Teman Temannya Suster Yang Soal Teknik Analisis Terutama Akan Dikejar Bagaimana Suster Mengolah Data Yang Sudah Terkumpul Dalam Sebuah Dokumen Mereduksinya Mendisplay Lalu Menyimpul Kannya Nah Itu Mungkin Nanti Perlu Dibuat Agak Lebih Komprehensif Keterangannya Karena Bagi Sebagian Pembaca Mungkin Ini Masih Sesuatu Yang Lumayan Baru Dan Kadang Kadang Maka Yang Minggu Lalu Suster Lihat Kira-kira Tulisan Dari Dosen UI Membantu Bagi Suster Untuk Menulis Metode Pustaka Apakah Kita Dosen Baca Lauda Tusi Tapi Mungkin Nomor-Nomor Tersentu Akan Lebih Mendapat Perhatian Saya Maka Kembali Pada Latar Belakang Di Awal Saya Mau Baca Ini Untuk Apa Yang Ingin Saya Cari Disitu Jadikan Kita Tidak Hanya Merangkum Isinya Suster Tapi Membaca Dengan Dibimbing Oleh Pertanyaan Tertanya Maka Diharapkan Nanti Pertanyaan Itu Memang Perjawab Ketika Saya Sudah Selesai Membahas Lauda Tusi Termasuk Nanti Untuk Kepentingan Tarikat SPM Di Provinsi Non-Jawa Itu Bagaimana Sebenarnya Kebutuhannya Apa Itu Sudah Mulai Nanti Di bab Empat Sudah Agak Kelihatan Nanti Sehingga Bab Lima Itu Tidak Melompat Terlalu Jauh Tapi Sudah Ada Jawaban Jawaban Yang Ditawarkan Di Bab Empat Jadi Untuk Sementara Bisa Juga Bab Jadi Enam Juga Gak Apa Untuk Anu Aja Agar Nanti Apa Ya Wah Saya Udah Bab Empat Padahal Bab Empat Itu Masih Banyak Sekali Yang Harus Dilakukan Untuk Untuk Sementara Relevansi Bagi SPM Samarinda Itu Mungkin Bab Baru Dulu Nanti Dilihat Kalau Ternyata Terlalu Ceping Maksudnya Kurus Bisa Dikadukan Dari Ternyata Kalau Misalnya Cuma 10 Halaman Berarti Ada Nampak Romo Ya Jadi Jangan Cepet Cepet Bahagia Kalau Setiap Bertiga Itu Baru Setengah Jalan Saya Enggak Terlalu Bahagia Romo Karena Sudah Kemang Begini Tapi Memang Yang Paling Penting Nanti Yang Dikejar Itu Metode Penelitian Pustakanya Itu Maka Itu Harus Dikuati Karena Kemungkinan Besar Akan Dikejar Karena Jarang Dipakai Lalu Kalau Maka Nanti Salah Satunya Sama Seperti Tadi Ketanggapan Saya Untuk Teman Teman Yang Lain Kewati Dengan Citasi Pada Orang Orang Yang Punya Kepakaran Misalnya Topah Yang Memang Nulis Buku Tentang Tidak Sekedar Metode Penelitian Umum Tapi Yang Memang Menekuni Metode Penelitian Pustakanya Sehingga Nanti Informasinya Bisa Lebih Diktil Kadang-kadang Buku-buku Yang Membahas Semua Metode Itu Hanya Secara Sangat Umum Tapi Kalau Ada Buku Dekor Pustakaan Metode Pelitian Pustaka Itu Kemungkinan Lebih Komprehensif Dari 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 Kepakarannya Maka Buku-buku Itu Yang Perlu Ditambahkan Dari Buku-buku Yang Lebih Umum Metode Penelitian Itu Pasti Dibagi Macem-macem Dan Mungkin Pelitian Pustaka Tidak Banyak-banyak Dipahas Di Buku-buku Yang Terlalu Umum Sementara Itu Dulu Roma Karena Yang Lain Akan Mengikuti Lalu Tentang Referensi Buku Agak Lumayan Hanya Karena Saya Masih Kesulitan Untuk Mencari Yang Benar-benar Bisa Menjadi Bijakan Untuk Teori Dasar Itu Yang Kemarin Saya Masih Melimbang Limbang Ini Yang Mana Yang Sebenarnya Bisa Dipakai Lalu Berpijak Juga Yang Roma Katakan Non Multaset Multum Jadi Tidak Banyaknya Yang Mau Dikembangkan Tapi Saya Memang Mau Kalau Mungkin Teorinya Banyak-banyak Atau Buku Yang Dipakai Masih Memungkinkan Dan Memadai Saya Akan Menyaring Tetapi Memang Benar Yang Roma Katakan Kemarin Buku Yang Dibaca Itu Masuk Di Daftar Pustaka Itu Sudah Saya Coba Masuk Di Situ Meskipun Saya Juga Masih Bertanya Apakah Nanti Ini Akan Menjadi Sebuah Pertanyaan Roma Ini Saya Daftar Pustaranya Saya Tuliskan Sementara Dan Benar Yang Dikatakan Roma Tadi Saya Agak Luput Beberapa Hal Yang Tidak Tercatat Buku Dan Halaman Itu Tadi Roma Menjadi Peringatan Bagi Saya Sampai Level Tertentu Kita Diampuni Oleh Komunitas Akademik Mungkin Kalau Orang Sudah Sering Baca Saya Cuma Menyebut Tahun Itu Oke Tapi Untuk Yang Mau Dapat S1 Itu Tidak Diampuni Karena Dianggap Wah Orang Ini Enggak Baca Cuman Baca Halaman Awal Ngaku Ngaku Baca Seluruh Buku Lalu Ditulis Nah Itu Kita Harus Rendah Hati Kita Baru Nulis S1 Sementara Kayak Saya Mungkin Romo Pokoknya Mungkin Waktu Nulis Itu Mikir Aku Setau Buku Tapi Enggak Perlu Dile Detil Itu Beda Diterimanya Di komentar Sakad Makanya Tadi Romo Berkali-kali Mengatakan Harus Ingat Bukunya Lalu Halaman Tahun Itu Beberapa Yang Luput Tidak Tertat Menjadi Kesulitan Benar Harus Mencari Lagi Lalu Ada Ini Satu Lagi Ini Jadi Sebelum Laudatusi Itu Gereja Sudah Ada Beberapa Dokumen Tentang Ekologi Atau Lingkungan Itu Bisa Menjadi Kajian Terkaitnya Sesu Jadi Tidak Harus Keluar Dari Dokumen Dekumen 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 Sebelum Ada Tersiromo Yang Tentang Ekologi Itu Ada Beberapa Terus Mungkin Namanya Teologi Lingkungan Atau Pokoknya Yang Terkait Dengan Itu Yang Membahas tentang isu lingkungan, itu kan sebenarnya dokumen gereja yang jadi pijakan juga untuk Laudato Si. Justru karena kita tahu dokumen gereja itu tidak pernah meninggalkan seluruhnya dokumen-dokumen yang ada sebelumnya. Maka kajian terkaitnya Laudato Si itu bisa juga dicari di dokumen-dokumen sebelumnya, maka nanti paling gampang Ginesus. Tak kasih triknya. Di dalam catatan kaki Laudato Si itu sehingga sudah sebut dari dokumen. Itu sebenarnya kajian terkaitnya yang dipakai oleh Laudato Si. Sehingga nanti suster di Laudato Si membaca itu, mencari sesuatu yang baru, yang melengkapi atau mungkin bahkan mengoreksi dari dokumen-dokumen sebelumnya. Nanti pembacaan pustakanya itu akan kemampuannya suster untuk ini yang spesifik dibahas dan mungkin di dokumen sebelumnya belum diberi tekanan atau apapun. A.P.R. nih. Yuh, enggak apa-apa. Sehingga nanti ketahuan gitu loh. Misalnya, oh ini dari Laudato Si yang benar. Lihat rujukannya. Ini sudah disebut sebelum Laudato Si. Termasuk nanti ketika Gerida Amasunia. Apa yang dia tambahkan dari Laudato Si. Karena dia kan datang setelah. Berarti tetap mempertimbangkan yang before sama yang setelah. Yuh, enggak apa. Sehingga nanti misalnya studi tentang Laudato Si tetap perlu dilengkapi dengan Gerida Amasunia. Ya, saya kira sudah masuk tadi Romo di situ. Karena apa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan lagi di Gerida Amasunia. Baik Romo. Ya, sementara itu dulu Romo. Ya, dengan menambah kejelasan. Oke, siapa yang belum? Kakak Lini. Yuk. Terima kasih. Dari penjelasan Romo untuk teman-teman juga, saya rasa menjadi masukan untuk saya seperti itu. Karena apa yang saya alami juga kurang lebih sih seperti yang teman-teman alami. Untuk saat ini, saya memang masih di bab dua Romo. Dengan judul, seperti yang Romo usulkan minggu lalu itu. Jadi, judulnya itu saya ubah sedikit. Bukan ubah sih. Apa ya? Mengganti kata seperti itu. Ya. Nah. Yang mau saya tanyakan begini, Romo, tentang struktur di kerangka teorinya itu. Yang pertama itu kan, saya berusaha tentang arti tantangan. Itu. Bapak dua. Kemudian, pengertian pastoral. Mungkin ini ya, Pak. Tantangan pastoral itu sangat berasa saja. Jadi, tidak harus selalu kata tergantung. Tantangan pastoral. Tantangan pastoral ya. Kemudian yang... Langsung saja. Kemudian kan dengan kata kelumpuhan pastoral. Nah, ini yang saya belum paham. Apakah nanti juga dijelaskan sendiri atau bagaimana? Ya, jadi tergantung ya nanti prinsipnya itu dalam sebuah tulisan akademik. Jangan terlalu banyak yang mau diterangkan. Padahal ketika diterangkan cuma beberapa paragraf ya. Misalnya cuma dua paragraf itu kan kecil banget. Maka dia perlu digabungkan dengan yang dekat dengan dia ya. Misalnya mobilitas pastoral dan kelumpuhan pastoral. Jadikan sebenarnya dalam kaitan dengan itu kelumpuhan pastoral. Itu didokumen sudah ada tentang itu ya. Difabilitas pastoral ya. Dokumen apa nih, Romo? Ini belum saya temukan. Ada kok, ada. Nanti terutama terkait dengan parokhi ya pada masa pandemi. Terusnya Pak Franciscus juga banyak omong tentang itu. Jadi waktu itu kan Pak Franciscus membuat komparasi ya antara gereja dengan para difabel. Para difabel aja berdaya. Ini gereja yang tidak difabel kok malah lumpuh. Maka dalam rangka itu ya, kelumpuhan gereja itu karena dia madet, tidak mau dibuat, jadi tua, dan macam-macam itu ya. Dalam rangka itu ya, lalu gereja, Pak Franciscus memkritik gereja yang ada di comfort zone itu ya. Lalu enggak mau ngapain lagi, enggak mau buang, enggak mau apa ya. Padahal katakanlah tantangan pastoral itu memanggil gereja untuk melakukan pembaruan pastoral. Ada banyak kok dalam buku. Nanti tinggal kamu ini aja ya. Coba lihat-lihat apa. Kamu nanti download dokumen-dokumen, lalu mulai aja ya. Entah ketik pastoral, atau difabelitas, atau disabilitas ya nanti. Itu lumayan banyak kok. Jadi kerangka teoritisnya seperti setelah yang tadi, tidak perlu kamu cari di luar dokumen ya, tapi dalam dokumen sendiri sebarang. Dan kekhususan kita sebagai dari pendidikan, justru kemampuan untuk ini ada loh dalam dokumen, kok sampai enggak dikutip. Terus namanya kritik saya ya, untuk bersekripsi-kripsi dalam bidang budikan, kastoral, tapi kelihatan tidak ada keakrapan dengan dokumen-dokumen yang sudah diterbitkan gereja. Gitu? Iya, biar untuk sementara itu. Terus yang baktiga, meteorologi penelitian itu, saya masih belum ada di otak atik setelah proposal yang kemarin. Jadi saya masih pakai proposal kemarin, ada latar belakang, itu sudah ada sedikit lah, kebelasan tentang meteorologi penelitian, metode penelitian, berusaha menggunakan kualitatif. Oke, nanti ini aja ya, yang bisa kamu lakukan, coba cari di Google Scholar ya, tema tentang ini sudah diborak oleh siapa, lalu metode penelitian yang mereka berkata apa. Nanti kamu tinggal, inikah metode yang saya cari, atau saya perlu mencari metode baru ya. Kadang-kadang kita terbantu ya, untuk melihat karya-karya yang sudah ada tentang tema itu, lalu lihat metodenya yang digunakan. Kalau kita sedang cari metode yang paling cepat, itu seringkali lebih cepat daripada kita mikir-mikir sendiri. Atau bisa juga ya, nanti kamu lihat beberapa buku metode penelitian, lalu kamu sambil baca-baca ya, untuk penelitian ini kira-kira yang paling cocok dengan mana gitu ya. Tapi sudah dengan buku yang ada di tangan ya, sehingga nanti kan lebih detail ya, jadi kita tahu nanti cara kerjanya gimana, menganalisis datanya, waktu, tempat penelitian, dan seterusnya, wawancara atau apa. Sehingga nanti ketika ketemu, kelihatannya saya punya kecenderungan ke arah sini, lalu kemudian kamu bisa berpikir lebih jauh ya, kalau ini, ini yang harus saya lakukan, saya lakukan gitu. Oke, gitu? Iya, Ramo untuk sementara. Begitu, Ramo. Iya. Tinggal siapa lagi yang belum? Saya, Ramo. Oh, iya. Yuk. Sebelumnya, Ma, mohon maaf ya, Ramo, kalau nanti suaranya putus-putus, soalnya saya dari tadi juga keluar masuk Zoom. Oke, enggak apa-apa. Ijin share screen ya, Ramo. Oke. Langsung. Sudah terlihat, Ramo? On the way. Ya, sudah sekarang. Iya. Ini bab tiga saya yang sudah saya kerjakan, Ramo. Pada awal paragraf, saya merangkum di bab dua, itu yang seperti ini, saya menerangkan tentang kajian terkait dan kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian, dan kajian terkait yang berhubungan dengan pertanyaan penulis dalam penelitian ini. Ini beberapa sub-sub-subnya, Ramo. Ya. Dan pada bab tiga, ini saya terangkan, saya mengapain, karena saya memaparkan metode yang akan saya gunakan dalam memaksanakan penelitian, yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Oke. Kedekan pendek saja ya. cara membangun jembatan itu memang awal-awalnya ada kata selanjutnya. Tetapi nanti jangan terlalu sering dipakai. Selanjutnya itu dihapus saja di paragraf kedua. Jadi orang tahu lama-lama nanti hubungan itu kita bangun dari paragraf kita. Jadi tidak harus dengan selalu kata hubung selanjutnya. Karena nanti paper kita jangan sampai terlalu banyak kata selanjutnya. Tapi dibangun setelah ini ada hubungannya. Maka sebenarnya selanjutnya lalu dilesapkan. Tidak perlu ada kata selanjutnya, tapi langsung pada bab ketiga, penulis akan. Gitu saja. Itu sudah tahu kalau kamu sebelumnya sudah pada bab dua. Pada bab sebelumnya, kamu tahu ya kalau ini sekarang bab tiga. Gitu. Jadi kata selanjutnya harus agak dikurangi ya. Karena kata selanjutnya itu kata hubung yang kamu agak kurang pede bahwa antara paragraf sebelumnya dan paragraf ini itu ada hubungannya. Sehingga perlu kata sambung selanjutnya. Harus lebih pede ya. Dan ini jenis penelitian yang saya ambil. Saya mengutip. Dan ini instrumen penelitian, yaitu berbawah wawancara terstruktur dan studi dokumen. Saya ingin bertanya, Romo, tentang studi dokumen ini. Kan saya meneliti penghayatan iman OMK di lingkungan Agustin Yusliwet. Nah, apakah memungkinkan bahwa studi dokumen itu berupa foto bukti kegiatan sebelum pandemi? Ya, kalau buku paroki, ada enggak yang membahas tentang OMK? Entah waktu ulang tahun paroki atau apa ya? Kurang tahu, Romo. Nanti perlu dicek ya. Sehingga nanti ini ya, tes saya. Nanti akan ini ya, apakah studi dokumen, apa ya. Bisa kita lakukan, kalau dokumennya memang enggak ada ya. Atau nanti yang disebut, kamu perlu memberi klarifikasi. Dokumen itu tidak hanya yang tertulis, tapi barangkali bentuk-bentuk lain yang kita treat, kita perlakukan sebagai dokumen, misalnya foto, dan macam-macam. Kadang-kadang itu perlu kita lakukan ya, agar orang lalu katanya dokumen, tapi kok foto. Nah, lalu kan kita harus beri keterangan ya, bahwa yang dimaksud dengan dokumen itu, menurut Profesor Sugiyono ya, itu bisa mencakup juga yang tidak kata-kata, dan melainkan juga bentuk-bentuk lain itu bisa kita perlakukan sebagai dokumen. Nah, kayak gitu ya. Ya, baik, Romo. Dan ini desain penelitiannya, saya mengambilkan sukat, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primernya melalui hasil wawancara, yaitu di UMK Lingkungan Agustinus New World, dan sumber sekundernya, lupa dokumen kegiatan itu tadi, Romo. Selanjutnya, nepat dan waktu penelitian, Maret sampai dengan April 2002. Laksanaannya dilaksanakan di lingkungan Agustinus New World. Dan responden penelitiannya, saya mengkarakteristiknya, dalam mereka yang berumur 13 sampai dengan 35 tahun, yang telah dipaktis dan belum menikah. Apakah lima orang ini memungkinkan atau harus menambah lagi, Romo? Harus menambah. Lima atau sedikit ya. Terlalu berisiko. Terlalu berisiko itu nanti kalau kamu enggak dapat yang kamu. Maka untuk sementara mungkin ini aja ya. Kira-kira saya maksimal dapat berapa gitu ya. Lalu nanti direduksinya pada akhir-akhir ya. Misalnya, karena kalau lima itu mungkin kamu akan dianggap terlalu minimalis. Minimal itu mungkin 10 kali ya. Itu mungkin agak lumayan aman ya. 10 sampai 15 gitu. Ini teknik analisis datanya dengan beberapa tahapan. Pertama data collecting, pengumpulan data. Data reduction itu pakai C, bukan pakai K. Kalau ini semua itu datanya juga kita list. Karena itu bahasa Inggris semua. Data display. Display PLA. Penarikan kesimpulan dan keoperasi. Dan ini serupan wawancara yang hendak saya gunakan. Yaitu saya mau wawancari OMK. Kamu terstrukturnya wawancara tau? Iya, Rom. Dan ini penelitian ketua OMK juga. Dan saya juga hendak mewawancarai romolestasi Santo Yusuf Sendeng. Jadi nanti prinsipnya gini ya. Untuk Tessa dan teman-teman yang lain ya. Terutama untuk wawancara itu kan orang pengen. Nanti penguji akan ngecek juga ya. Misalnya apakah urutan pertanyaan-pertanyaan itu reasonable ya. Jadi ketika nanti diolah itu tidak harus bolak-balik lagi. Tapi memang kurang lebih ada urutan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Sehingga jangan sampai nanti kita sebenarnya nanti kira-kira nulisnya itu akan mulai dari mana sih. Jadi kalau misalnya ini apa, apa sih yang menjadi persen utama dalam iman OMK pada masa pandemi. Kalau itu jadi yang akan pertama kami sebut ya jangan ditaruh di nomor 5 ya. Tapi harus ditaruh di nomor 1. Jadi nanti juga sama misalnya ini ya Mbak Tessa ya. Pertanyaan 1 dan 2 ya. Apa yang Anda ketahui tentang OMK? Padahal pertanyaan yang ke-1, bagaimana pendapat OMK tentang itu? Itu nggak boleh Mbak Tessa. Kamu harus anu dulu apa yang Anda ketahui tentang OMK. Karena pertanyaan... Kebalik ya Ramu. Kamu langsung OMK sudah langsung pendapat OMK ya. Itu secara urutan agak kurang runtuh. Ya Ramu. Ya Ramu, saya juga ingin bertanya tentang kajian terkait Ramu. Saya sudah mencari yang berhubungan dengan judul penelitian saya atau pertanyaan. Gimana Mbak Tessa? Kajian terkait itu ada batas minimal atau maksimalnya? Tidak sih Mbak Tessa ya. Yang penting jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk ya. Yang sedang-sedang saja ya kata Mbak Fedi Kira ya. Jadi jangan sampai nanti suatu yang banyaknya kajian terkaitnya Mbak Tessa ya. Kebab gue sudah 50 halaman ya. Itu bagus tapi kebanyakan ya Mbak Tessa. Nanti di antara yang sudah Mbak Tessa temukan itu, diseleksi lagi Mbak Tessa, direduksi lagi ya. Dari semua itu yang paling bagus di antara mereka yang mana? Misalnya ya, kalau Tessa menemukan lima misalnya kajian terkait ya. Apakah kita bisa memilih tiga di antara? Kalau bisa memilih tiga aja udah bagus ya. Tapi jangan sampai cuma satu ya. Kalau satu berarti nanti kalau ada kesan ya, Tessa kurang cari. Satu terlalu sedikit, mungkin lima agak terlalu banyak. Karena yang penting ini ya, Tessa ya. Satu itu kalau misalnya kita read misalnya masing-masing dua paragraf, itu udah lumayan sih atau tiga paragraf ya. Kan kurang lebih temanya apa, metodinya apa, lalu hasilnya apa ya. Seperti itu ya, mungkin dua, kalau satu mungkin agak sulit ya, merangkum dalam satu paragraf ya, mungkin dua atau tiga. Jadi kan kalau tiga, kita sudah dapat sembilan paragraf ya, sepuluh ya, udah lumayan. Tidak terlalu kurus ya. Tapi kalau satu, cuman tiga paragraf itu terlalu sedikit sih. Nanti, kalau datanya banyak, memang harus dipilih diseleksi ya. Jadi tidak semua harus ditampilkan. Tapi kamu nanti waktu ujian, boleh kan? Sebenarnya ada banyak ya. Yang saya sebut, ini yang paling penting. Tapi misalnya, kamu bisa membuka ini ya. Waktu itu ada juga kajian dari ini, ini, ini. Tidak harus masuk. Tapi waktu itu memang saya seleksi, kelihatannya tidak perlu masuk. Tapi kalau kamu ditanya, kamu tahu ya, bahwa kamu membacanya tidak ada tiga pakar itu, tapi beberapa yang lain. Oke, lalu ini Sugiono. Ini besar ya, nama orangnya. Ya, Romo, mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Makasih banyak, Romo. Ya, sama-sama. Apakah kita last but not the least? Mbak Roslinda? Romo, saya... Iya, Romo. Yuk. Baik, Romo. Ini sebelumnya saya nggak bisa on video Romo soalnya tadi putus-putus suaranya. Oke, nggak apa-apa. Kalau di bab dua, Romo, saya sebenarnya sedikit kebingungan gitu, Romo. Kan di bab dua yang itu untuk kajian terkaitnya itu, saya kemarin dapat dua, dan itu udah saya kasih masuk, yang sama dengan judul saya. Terus di kajian teorinya itu, di situ saya bahas ada tiga. Yang pertama itu tentang Pemkri sendiri, terus yang kedua tentang kerasulan awam. Terus ya, kerasulan awam ini saya bagi lagi itu pengertian... suaranya agak hilang, Mbak Roslinda. Halo Romo, apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran lagi Mbak Ros. Terus itu tadi yang di bagian yang bagian Pemkri pengertiannya gitu, Romo. Terus yang kerasulan awam itu saya jelaskan pengertian kerasulan, terus rasul pengertian awam, dan juga kerasulan awam itu artikel 33. Langsung kerasulan awam aja, Ros. Tidak perlu detail kerasulan apa, langsung aja kerasulan awam. Nah, nanti ketika kamu bicara tentang kerasulan awam, itu kamu apa ya, mungkin yang harus diterangkan adalah tidak kerasulan dulu ya, tapi siapa awam. lalu dipanggil pada kerasulan dalam hidup menggerija. Nah, tentang kerasul apa ya, jadi tidak harus mulai dari kerasulan itu apa, awam itu apa. Itu terlalu detail ya. Langsung aja kerasulan awam ya, sebagai heading besarnya ya. Baru kemudian yang penting kan sebenarnya awam itu siapa ya, itu kan perlu diklarifikasi, ya, Ros. Lalu kemudian nanti kan teman-teman PMKRI ini kan sebagian besar awam ya. Lalu itulah relevansi kita bicara tentang mereka sebagai rasul awam ya. Lalu nanti apa ya, dokumen bicara tentang kerasulan awam apa gitu ya, dari waktu ke waktu ya, dan mungkin catatan juga ya, dari luar dokumen kalau ada ya. gitu Ros ya, jadi jangan, tidak harus selalu semuanya diterangkan word by word ya, tapi mungkin beberapa itu phrase by phrase ya, dari satu frase ke frase. Ya, baik Romo. Terus yang ini Romo, Pak. Yang tiga itu politik. Nah ini, saya kemarin kan bingung ya Romo, maksudnya, kan judul saya itu petalibatan PMKRI dalam tugas kerasulan awam di bidang politik. Nah, apakah bidang politik ini saya jelaskan sendiri terpisah atau masuk tugas kerasulan awam itu sendiri? Jadi masuk jadi dua bahasan kayak gitu atau memang harus dipisahkan gitu? Ya, karena kemungkinan ya tentang ruang politik itu ada banyak kesalpahaman ya. Itu kan ruang yang para religius nggak bisa masuk ya, Ros. Jadi itu adalah ruang yang eksklusif dimiliki oleh para awam. maka mereka boleh menjadi pejabat, mereka menjadi politikus, dan macam-macam. Dan itu udah ada dokumennya juga ya, Ros. Nanti dicek ya, selain di konsilipatikan kedua, apakah dokumen-dokumen selanjutnya, terutama tentang keterlibatan awam dalam ruang politik itu ada dokumen-dokumen yang lebih baru tentang itu ya, sehingga tidak berhenti ke apostolikam aktuositatem ya, tetapi juga dokumen-dokumen yang lain. Tapi penting ya, karena ini kan seringkali justru menjadi pertanyaan ya, yang banyak dibicarakan kan kadang-kadang apakah religius boleh berpolitik, tapi kadang-kadang yang kurang eksplorasi adalah soal ruang yang awam harus masuk ya. Sehingga nanti ketika kita bicara tentang PM3 secara keseluruhan yang dibayangkan adalah yang memang ruang politik yang ada di babdua kanudian. Itulah ruang yang teman PM3 harus melihat itu sebagai ruang yang perlu dimasuki ya, karena itu menjadi ruang yang khusus justru ketika para religius dan kelompok orang lain itu nggak bisa masuki, itu adalah wilayah eksklusifnya awam ya, dan justru karena itu PM3 perlu tahu betul ruang itu apa yang diharapkan gereja dari ketika terbentuk seperti PM3 bahwa mereka harus masuk ke situ. Maka nanti kalau PM3 tidak mau masuk ke ruang itu lah kehilangan kehilangan alasan keberadaannya itu. Maka ruang politik itu perlu diterangkan sebagai frasa. Oh, berarti itu masuk ke bagian tetap di bagian ketiganya ya berarti Om. Ya. Terus itu kemarin itu saya sempat mencari pengertiannya terus pengertian dari beberapa ilmuwan tapi ini misalnya yang ilmuwan umum gitu rumuh nggak dari pandangan katolik atau kristiani. yang penting ini ya apakah itu mempertajam atau bahkan mengaburkan arti karena baca juga itu apa perlu dimasukkan rumuh ya tergantung ya Ros seberapa luas yang kamu bayangkan dengan skripsi itu ya kalau yang akan membaca kamu ini orang-orang katolik ya sebenarnya tidak perlu apa ya pandangan-pandangan yang non-katolik kamu masukkan ya karena kan yang mungkin mereka ini adalah pandangan orang katolik tentang hidupolitik bagi awam itu apa ya apakah kita butuh pandangan dari agama lain atau sebenarnya yang dibutuhkan adalah soal clarity ya bahwa ternyata pandangan gereja tentang keterlibatan awam dan orang politik sendiri ternyata belum banyak yang tahu ya enggak melek ternyata ya maka tugasnya Ros adalah justru memenuhi kebutuhan itu ya Ros maka yang dari agama lain tidak terlalu mendesak untuk dimasukkan disitu kecuali kecuali nanti gini ya Ros bahwa dalam perkembangan setelah itu teman-teman awam ini akan kerjasama dengan aktivitas lain dari lintas agama dan macam-macam maka pandangan itu lalu dibutuhkan tetapi kebutuhan sekarang apa terkait dengan PMGRE apakah mereka sendiri belum melek tentang panggilan mereka untuk terlibat dalam dunia politik atau apa jadi sebenarnya lebih kepentingannya jadi seringkali nanti gini ya diskresi kalian sebagai riset adalah banyak materi baik tetapi yang dibutuhkan dalam skripsi ini apakah semua atau kita bisa memilih yang memang sekarang ini menjadi pergombolan mereka jadi misalnya ketidak aktifan teman-teman PMGRE ini dalam dunia politik sebenarnya masalahnya ada di mana apakah kebelum literatan mereka terhadap dokumen-dokumen gereja yang sebenarnya sudah banyak bicara tentang keterlibatan organisasi-organisasi awam katoli dalam dunia politik kalau itu berarti kita mengoreknya dari sumber-sumber gereja itu sudah cukup gitu Ros ya sudah ini nanti saya bisa kirim enggak romo nanti sama kamu kirim ke grup saja ya biar gampang saya baca oke romo terus untuk di bab tiga saya itu sejauh ini masih sama kayak di seperti di seminar perasa kemarin romo itu juga kemarin saya sempat paling menambahkan misalnya kemarin itu masih ada misalnya pengertian misalnya desain penelitian atau fokus penelitian tapi setelah kemarin itu saya sempat perbaiki memperafasakan ke saya punya sendiri gitu penelitian saya itu ini saya punya terdiri dari jenis penelitian itu sendiri penelitian kualitatif deskriptif kemudian ada desain penelitian saya fokus penelitian kemudian tempat waktu penelitian informan penelitian teknik dan instrumen pengumpulan data itu teknik pengumpulan data saya ada observasi kemudian kewancara dan studi dokumen romo maka nanti misalnya studi dokumen perlu dibuat lebih spesifik ya Ros misalnya dokumen-dokumen mana jadi nanti justru disitu nanti ada hubungannya ya Ros antara kerangka teoritis kita dengan bab tiga itu ada yang nyambung dokumennya itu tidak hanya dokumen yang umum tetapi misalnya apostolikam apostitatem lalu ada beberapa dokumen yang lebih baru tentang itu ya atau kecuali nanti kalau itu juga ya di PMGRI ada dokumen tertentu yang pengen kamu apa ya yang memang ada dan relevan untuk penelitian kamu ya itu juga tentu bisa ya selain dokumen-dokumen gereja ada juga dokumen-dokumen yang apa ya mendokumentasikan ya keterlibatan PMGRI atau pandangan PMGRI tentang apa ya keterlibatan awam di dalam dunia politik atau apa gitu sip gitu Ros ya rumu ya rumu oke ini untuk pertanyaan penelitian ini rumu paling gampang gini ya Ros dan juga untuk teman-teman ya mungkin challenge-nya untuk daftar pertanyaan kamu adalah menentukan mana pertanyaan yang foundational ya foundational itu yang harus ditempatkan pertama misalnya tadi apakah apa yang Anda ketahui tentang OMK ya itu kan foundational karena pertanyaan kedua apa pendapat OMK Anda sebagai OMK tentang ya itu kan pertanyaan sekunder setelah kita menjawab pertanyaan tentang apa itu OMK ya dan nanti Ros ini aja lihat pertanyaan pertanyaannya sudah runtut atau masih kebalik-balik kebalik-balik itu nanti orang kok jawab dari situ harusnya itu kan udah dijawab berarti mungkin pertanyaan saya belum terlalu runtut jadi dilihat ya teman-teman apakah ini membangun sebuah alur tertentu atau masih campur aduk ya pertanyaan jadi barangkali pertanyaan-pertanyaan kalian sudah baik cuman urutannya yang perlu diperhatikan mana yang duluan ditanyakan mana yang lebih kemudian kita ajukan seperti pertanyaan ya Romo oke cukup Ros ya Romo mentara cukup kamu ya reka-reka nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain jangan ragu-ragu ya untuk kalian post di grup ya itu akan menjadi forum kita bersama mestinya salah satu anggota kita juga join tapi kok kelihatannya inaktif ya harusnya dia tetap ikut pimpinan skripsi ya yang dari teologi ya karena sudah saya masukkan ke grup kita saya tidak tahu apa kok tidak merespon apapun ya sehingga kita bisa belajar bareng ya satu sama lain oke gitu teman-teman jangan lupa hari ini ini adalah thanks it's Friday teman-teman berarti besok itu harus nyentuh skripsi dulu ya mungkin besok adalah saatnya jalan-jalan ke Malioburu mengeksplore Jogja atau pergi agak jauh dengan sepeda motor tetap jaga kewarasan kalian skripsi itu penting banget tapi segalanya keselamatan kalian tidak ditentukan oleh skripsimu paling penugasan kalian ditentukan oleh keberhasilan kamu menyelesaikan skripsi maka tetap teman-teman jaga ritme kadang-kadang kita perlu gaspol kadang-kadang kita perlu slow ngopi-ngopi duduk di depan kos dan setiap kali ada teman kalian yang tanya saya lagi masuk 24 kamu sudah sampai beberapa tidak untuk meneror tetapi just sharing perlu healing mungkin ke Mbak Unia ke Umbul Jumprit katanya bisa untuk healing spiritual dan gatel-gatel di badan itu kadang-kadang skripsi enggak selesai-selesai badannya jadi gatel-gatel itu namanya psikosomatis mungkin perlu ke Umbul Jumprit saya pernah ke situ tapi belum pernah nyemplung kayaknya menarik juga untuk didatang oke rekan-rekan tanpa terasa kita sudah 1 jam 45 menit 2 jam 45 menit teman-teman enggak kerasa kalau bahas skripsi itu enggak rampung-rampung tiba-tiba waktu berlalu apalagi kalau nulis tahu-tahu sudah Jumat padahal kayaknya kemarin baru Senin tetap semangat Senin juga masih libur jadi silahkan kalian memilih waktu yang baik untuk betul-betul liburan dan kapan mulai ngegas lagi akhirnya terima kasih teman-teman kesabaran kalian untuk saling menunggu dan saling mendengarkan next week kita mau ngapain mestinya kita mulai memantapkan bab 1 sampai bab 3 sehingga kita bisa move on ke bab 4 teman-teman enggak terasa tiga minggu tahu-tahu sudah minta surat izin peneliti nanti Suster Dhani tanya kalau penelitian pustaka perlu surat izin enggak kalau izin pada siapa pada paus francisco sendiri tapi untuk teman-teman yang paroki dan sekolah atau tempat lain kalian perlu surat izin itu silahkan bab 1 sampai bab 3 disempurnakan selalu besok minggu depan kalian bisa mulai share terutama kita mulai saja dengan bab 4 yang sudah bisa dikerjakan apa kalau ada yang sudah ke bab 4 apakah studi dokumen nya dulu atau saya nemu setelah ketemu Romo parokrinya tak kira itu parokrinya ada dokumentasi foto-foto juga semrawut atau yang lain-lain nanti silahkan kalian share aku masih di Kutai Barat di Kripun pokoknya nanti dari manapun kalian berada pokoknya ada progres yang kalian buat merapikan 1-3 karena nanti pasti akan diminta ketika minta surat izin itu yang akan kalian bawa ke tempat besi gitu akhirnya see you next week nanti apakah Jumat atau Sabtu nanti saya ini teman-teman karena mulai bulan Maret itu semester 6 akan kuliah lagi dan akan ada ekstra kuliah teman-teman karena mereka selama bulan Februari tidak kuliah sama sekali jadi nanti akan ada perubahan jadwal untuk kami yang mengajar semester 6 jadi tambah sekali lagi waktu mengajar untuk peredak oke terima kasih semua dan selamat malam dan selamat berakhir selamat malam Romo selamat terima kasih Romo teman-teman sama-sama